LEDAKAN Enam jurus pamungkas serigala bermata putih juga muncul entah dari mana dan melesat ke arah Lin Fan. Keduanya merupakan misteri utama dari hukum terkuat. Tentu saja, tidak ada ketegangan antara tujuh dan enam. Tapi serigala bermata putih. Mengandalkan kecepatannya yang mengagumkan, ia langsung muncul di belakang Dong Han Zong dan menamparkan punggung Dong Han Zong dengan kejam. SEMUT Dong Han Zong bahkan tidak menoleh. Wajahnya penuh penghinaan. LEDAKAN Momen berikutnya. Sebuah domain muncul. Itu adalah wilayah Kian Kun. Rune berkelebat satu demi satu. Rune-rune ini, ada rune bintang, rune abadi, rune segel. Star runes adalah kemampuan bawaan dari inverse the universe. Kemampuan ini dapat menggerakkan bintang-bintang. Undying runes adalah kemampuan bawaan dari undying domain. Tubuh fisik memasuki kondisi abadi. Setiap kali terluka parah, kekuatannya akan meningkat sedikit. Rune segel adalah kemampuan bawaan dari domain dewa tertutup. Rune ini memiliki kekuatan mengerikan berupa hukum penyegelan, kekuatan ilahi, dan kekuatan. Ada juga rune tak terkalahkan dari Guts Lying domain, yang dapat membuat penggunanya tak terkalahkan selama satu jam. Akhirnya, Clear Heaven domain menambahkan lapisan kehendak surga. Setiap domain memiliki kemampuan yang menantang surga. Namun wilayah Qian Kun milik Dong Han Zong lebih kuat. Bentuk terkuat dari domain Qian Kun adalah kemampuan untuk membuka lima domain. Dengan kata lain, dia sendiri memiliki lima domain. Kemampuan lima domain, yang mana salah satunya menantang surga, belum lagi menyatukan semuanya dalam satu tubuh. Bisa dikatakan demikian. Dong Han Zong memang eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak mengherankan jika orang seperti Jidak Xiong begitu takut padanya. Dan pada saat ini, Dong Han Zong membuka bentuk terkuat dari domain Qian Kun, yang cukup untuk membuktikan niat membunuhnya terhadap serigala bermata putih. Ledakan. Telapak tangan serigala bermata putih menamparkan punggung Dong Han Zong. Runeta terkalahkan berkedip. Serigala bermata putih tidak hanya tidak melukai Dong Han Zong sama sekali, tetapi juga terkena pukulan punggung tangan Dong Han Zong. Engah. Seteguk darah menyembur keluar. Serigala bermata putih itu seperti meteorit. Terbang mendatar. Darah emas. Dong Han Zong tercengang. Mata Jidak Xiong juga terbelalak. Darah Raja Iblis ini ternyata emas. Jidak Xiong hanya terkejut karena dia belum pernah melihat darah berwarna ini, tetapi Dong Han Zong berbeda. Bayangan seekor serigala emas langsung muncul dalam pikirannya. Sayap emas, darah emas. Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Haha. Menakjubkan. Jika aku sendirian, aku tak akan sebanding denganmu. Serigala bermata putih terkekeh. Bahkan White Eye Wolf, orang yang tidak pernah mengaku kalah, mengucapkan kata-kata seperti itu. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan tempur Dong Han Zong. Saudara laki-laki. Dong Han Zong terkejut. Bukankah itu slogan Raja Serigala bersayap emas? Anda. Matanya langsung terbelalak karena marah. Tidak buruk. Ini aku, saudaramu. Serigala bermata putih tertawa terbahak-bahak. Binatang pemangsa surga pun lahir. Inilah penguasa sejati semua binatang. Begitu jiwa pejuang muncul, semua binatang akan tunduk padanya. Pada saat ini, Raja Iblis Singa Laut yang berdiri di belakang Kinfei Yang dan orang gila itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Ini adalah perasaan tertekan yang datang dari lubuk jiwanya. Bagaimana mungkin itu kamu? Dong Han Zong menatap jiwa pejuang Serigala bermata putih dengan ketidakpercayaan di matanya. Ada kita juga. Orang gila itu terkekeh. Aura jahat yang mengerikan meletus. Ini adalah aura sumber segala kejahatan. Galaksi itu langsung berubah menjadi jurang api penyucian. Setiap sudut dipenuhi dengan kekuatan jahat yang mengerikan. Dengan suara berdenting yang keras, pedang jahat muncul dengan keunggulan yang tak tertandingi. Ini. Dong Han Zong menatap orang gila itu dengan ekspresi bingung. Ketika dia sadar kembali, dia memandang Kinfei Yang di samping orang gila itu. Karena dua lainnya adalah si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas, maka bukankah orang ini akan. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya tidak bisa menahan gemetar. Kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, kan? Kinfei Yang tersenyum tipis dan langsung mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Makna utama hukum kehidupan dan kematian serta enam hukum utama muncul di langit. Kehendak ganda dao surgawi meletus. Aura mengerikan itu menelan ke segala arah bagaikan air pasang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu disegel di wilayah Laut Kunpeng? Dong Han Zong tercengang. Ia tidak pernah menyangka kalau itu adalah ketiga orang ini. Dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika itu adalah Kunpeng, Dewa Naga, Raja, Raja Dewa, atau Ras Manusia, dia berani mengatakan bahwa dia tidak menempatkan mereka di matanya. Namun hanya Kinfei Yang, si gila, serigala bermata putih. Menghadapi Kinfei Yang dan dua orang lainnya, dia tidak pernah berani mempunyai pikiran seperti itu. Karena kekuatan dan metode ketiga orang ini terlalu mengerikan. Terutama jiwa pertempuran serigala bermata putih. Bukan saja ia merupakan musuh bebuyutan semua jiwa pertempuran di dunia, tetapi ia juga merupakan musuh bebuyutan lima domain utama. Saat itu, selama pertarungan antara serigala bermata putih dan Dong Xin, serigala bermata putih menggunakan kemampuan bawaan jiwa pertempuran untuk menelan domain dewa tertutup milik Dong Xin. Lima domain utama memiliki kelemahan yang fatal. Ia hanya bisa diaktifkan satu kali sehari dan hanya bisa bertahan selama setengah jam setiap kalinya. Kelemahan ini merupakan krisis fatal saat menghadapi serigala bermata putih. Sebab begitu ditelan oleh serigala bermata putih, mereka akan kehilangan kartu truf yang kuat ini untuk sementara. Jadi sekarang, entah itu Dong Hanzhong atau Dong Tianchen, mereka lebih memilih bertarung sampai mati dengan orang gila dan Kinfei Yang daripada menghadapi serigala bermata putih. Meskipun si orang gila dan Kinfei Yang sangat kuat, mereka tidak memiliki sarana untuk mengekang wilayah kekuasaan mereka. Satu-satunya cara adalah menunda sampai masa kekuasaan mereka berakhir. Namun bagi orang yang tidak tahu terima kasih, jika mereka berselisih pendapat, mereka dapat melahapnya semudah meniup debu. Sangat kuat. Mengapa ada begitu banyak klon? Dan semua klon ini dapat mengaktifkan makna terdalam. Tunggu, itu tampaknya menjadi makna utama dari hukum kehidupan dan kematian, kerajaan kehidupan dan kematian. Tidak mungkin. Mungkinkah dia Lu Yun Tian? Tapi itu tidak mungkin benar. Tubuh sejati Raja Iblis Lu Yun Tian berbeda dari klon orang ini. Jidak Xiong menatap Kinfei Yang dan 3000 klon dengan kaget. Dong Hanzhong, kali ini, kami tidak akan memberimu kesempatan lagi. Serigala bermata putih tertawa. Mengaum. Jiwa pertempuran meraung dan kemampuan keempat diaktifkan. Domain alam semesta Dong Hanzhong tiba-tiba meninggalkan Dong Hanzhong dan terbang menuju jiwa pertempuran Serigala bermata putih. Jidak Xiong, cepat bantu dan hancurkan jiwa pertempurannya. Dong Hanzhong meraung. Jika domain itu ditelan, maka dia akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Tapi pada saat ini, Jidak Xiong sudah ketakutan setengah mati oleh Kinfei Yang dan puluhan ribu misteri tertinggi dari 3000 inkarnasinya. Lebih-lebih lagi. Sekalipun dia tidak takut setengah mati, dia tidak berani bergerak. Karena dia bahkan belum memahami kehendak surga, bagaimana dia berani berhadapan dengan Serigala bermata putih. Sampah tak berguna. Dong Hanzhong sangat marah. Namun, apapun yang dilakukannya, dia tidak dapat menghentikan domain tersebut untuk pergi. Dia hanya dapat menyaksikan domain tersebut ditelan oleh jiwa pertempuran Serigala bermata putih. Dong Hanzhong, yang telah kehilangan wilayah kekuasaannya, memiliki ekspresi muram. Dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menandingi Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Tiba-tiba, dia menatap Raja Iblis Singa Laut dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu orang yang membawa mereka keluar dari wilayah Laut Kunpeng? Ya. Mungkinkah Raja Iblis Singa Laut masih bisa membantah? Tentu saja tidak, karena kebenaran sudah ada di depannya, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan dan mengangguk. Berani sekali kau menghianati kerajaan suci kami. Dong Hanzhong berteriak dengan tegas. Saya tidak punya pilihan lain, saya diseret ke kapal bajak laut oleh mereka. Wajah Raja Iblis Singa Laut penuh dengan ketidakberdayaan. Bagus, bagus, bagus. Tunggu saja kematianmu. Dong Hanzhong tertawa dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis wilayah Laut Kunpeng akan membantukin Fei Yang dan dua orang lainnya. Hem. Sekalipun kau mati, kau akan mati sebelum aku. Raja Iblis Singa Laut mendengus. Dong Hanzhong, kematianmu sepadan. Lagi pula, tidak pernah ada seorang pun yang bisa membuat kita bertiga bekerja sama dan menggunakan semua kartu truf kita. Si orang gila tertawa. Momen berikutnya. Pedang All Evil, dengan 21 ribu kekuatan mendalamnya, menghancurkan langit berbintang dan menyerang Dong Hanzhong. Jidak Siong yang berada tidak jauh dari situ menjadi sangat takut dengan momentum yang mengerikan ini. Ledakan. Dalam sekejap. Dong Hanzhong ditenggelamkan oleh pedang jahat dan 21 ribu jurus pamungkas yang sangat dalam. Kalian tidak boleh sombong lama-lama. Tunggu saja, kalian akan segera mati di tangan pasukan Dewa Kematian. Aku akan menunggu kalian di neraka. Dong Hanzhong meraung. Sebelum suaranya terjatuh, tubuh dan jiwa sucinya langsung musnah. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Dia meninggal begitu saja. Jidak Siong menatap pemandangan ini dengan linglung, dan aliran air mengalir keluar dari celananya. Jelas saja dia begitu takut sampai mengompol. Dong Hanzhong dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di dinas di tengah. Namun, saat ini, di hadapan ketiganya, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kekuatan ketiga orang ini agak terlalu mengerikan, bukan? Raja Iblis Singa Laut pun ikut terkejut. Orang pertama dari lima orang jenius yang tak tertandingi itu benar-benar meninggal begitu saja. Raja Serigala bersayap emas. Dia menatap Serigala bermata putih dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Karena dia dapat melihat bahwa dia mampu membunuh Dong Hanzhong dengan cepat, itu semua berkat Serigala bermata putih. Jika bukan karena jiwa pertempuran Serigala bermata putih yang menelan domain kiankun milik Dong Hanzhong, bahkan jika Frenzit dan Kinfei yang bergabung untuk melawan Dong Hanzhong, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Menelan domain Dong Hanzhong. Jiwa pertempuran macam apa ini? Itu benar-benar dahsyat sampai sejauh itu. Tidak heran mereka bertiga berani duduk di mansion tuan kota dan menunggu Dong Hanzhong. Tidak heran mereka bertiga tidak peduli pada Dong Hanzhong yang kuat. Ternyata, mereka memiliki sarana untuk menahan Dong Hanzhong. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan jiwa pertempuran menghilang. Sayap emasnya juga ditarik kembali. Melihat Raja Iblis Singa Laut, dia berkata dengan nada meremehkan, Orang tak berguna, sekarang kau telah mempelajari sesuatu yang baru. Raja Iblis Singa Laut tersenyum pahit. Itu lebih dari sekadar mempelajari sesuatu yang baru. Semua ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ampuni nyawaku, empat bangsawan. Saya bingung sejenak dan mengkhianati keempat penguasa untuk menemukan Dong Hanzhong. Tiba-tiba, Jidak Siong berlari dan berlutut di udara. Wajahnya penuh permohonan. Serigala bermata putih melirik Jidak Siong dan berkata dengan nada menghina, Orang-orang sepertimu, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Terima kasih, Tuhan, atas belas kasihanmu. Jidak Siong sangat gembira. Selama dia bisa bertahan hidup, tidak masalah seberapa banyak dia mengejeknya. Namun, kamu tetap harus mati karena kamu melihat pertempuran ini. Mata Serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Jangan! Suasana hati bahagia Jidak Siong langsung jatuh ke dasar lembah. Percuma saja. Karena mereka adalah Kin Feiyang, Sigila Mo, dan Raja Serigala bersayap emas. Tapi kau memang pantas dibunuh. Sebagai binatang laut, Raja ini tahu prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan kebencian, tetapi kamu. Manusia sungguh tak berperasaan, membalas kebaikan dengan permusuhan dan mengkhianati kita. Raja Iblis Singa Laut mencibir. Apa? Jidak Siong menatap Kin Feiyang dan dua orang lainnya dengan ekspresi tercengang. Ketiganya adalah Kin Feiyang, Sigila Mo, dan Raja Serigala bersayap emas, yang namanya mengguncang empat benua besar dan dinasti tengah. Sekarang kamu tahu betapa bodohnya tindakanmu. Jika kamu mau bersikap jujur dan baik, kamu mungkin akan mendapat kesempatan untuk meraih kesuksesan besar. Sayangnya, kamu telah memilih jalan yang tidak bisa kembali. Raja Iblis Singa Laut tertawa dan melambaikan tangannya, langsung membunuh Jidak Siong. Bahkan mayatnya pun tidak tersisa. 4.442 Hanya dalam beberapa detik, Dong Han Zong, pemimpin lima jenius yang tak tertandingi, yang dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan, telah jatuh ke Sungai Bintang. Itu hampir setara dengan pembunuhan instan. Meski kebenaran telah terjadi di depannya, Raja Binatang Singa Laut masih merasa itu menggelikan. Karena menurutnya, pertemuan antara Dong Han Zong dan Kin Feiyang pasti akan mengarah pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan mengguncang seluruh dinasti tengah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan berakhir begitu cepat. Begitu cepatnya, sehingga tidak seorang pun dapat bereaksi. Ayo pergi. Kin Feiyang tersenyum tipis. Kita mau pergi kemana? Raja Binatang Singa Laut kembali sadar dan menatap Kin Feiyang dengan curiga. Jika Anda tidak mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Niat membunuh terpancar di mata Kin Feiyang. Anda berencana untuk? Raja Binatang Singa Laut terkejut. Iya. Hancurkan pasukan Dong Han Zong. Kin Feiyang melangkah keluar dari sungai bintang dan melihat dua orang terbang ke arahnya. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Pria muda itu bernama Ji Xiaowu, sedangkan pria tua itu adalah pria tua bungkuk. Orang ini adalah Ji Chang Ming. Salam, Tuhan. Melihat Kin Feiyang dan tiga orang lainnya keluar dari sungai bintang, Ji Xiaowu segera membungkuk. Tapi pada saat yang sama, mata Ji Chang Ming dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa mereka berempat yang keluar dari sungai bintang hidup-hidup? Ji Xiaowu tidak tahu, namun dia tahu. Karena dialah yang punya ide untuk Ji Daxiong pergi mencari Dong Han Zong, jadi ketika dia merasakan fluktuasi pertempuran, dia sudah tahu kalau yang sedang bertarung itu pasti kelompok Dong Han Zong dan Kin Feiyang yang berempat. Dia mengira orang-orang yang keluar dari sungai bintang hidup-hidup adalah Dong Han Zong, Dong Tian Siang, dan Ji Daxiong. Namun ia tidak pernah menyangka kalau ternyata mereka berempat. Kamu masih berani datang kepada kami. Kin Feiyang memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Hah? Tuan, apa maksudmu? Ji Xiaowu terkejut. Reaksi Ji Xiaowu mengejutkan kelompok Kin Feiyang yang beranggotakan empat orang. Frenzi berkata dengan curiga, kamu tidak tahu. Apa yang saya tahu? Ji Xiaowu tampak bingung. Kin Feiyang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Melihat Ji Xiaowu, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ji Daxiong. Mereka berempat lalu menatap Ji Zhang Ming. Ji Xiaowu memperkenalkan, ini kakekku, Ji Chang Ming. Kakek, keempat orang ini adalah Raja Iblis Senior yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya. Salam, Tuan. Ji Zhang Ming tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya dia panik. Ini karena dia tidak tahu apa yang terjadi di Bima Sakti. Dia juga tidak tahu situasi terkini Dong Han Zong, Dong Tian Siang, dan Ji Daxiong. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya. Karena Kin Feiyang dan dua orang lainnya berhasil keluar dari sungai surgawi hidup-hidup, maka Dong Han Zong dan dua orang lainnya mungkin telah mengalami kecelakaan. Namun, dia tidak dapat mempercayainya. Siapakah Dong Han Zong? Dia adalah pemimpin lima jenius yang tak tertandingi. Dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari tujuh hukum tertinggi dan memiliki domen yang menantang surga. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa mati di tangan keempat Raja Iblis Agung ini? Karena itu, dalam hatinya, ia menggenggam secerca harapan. Dong Han Zong mungkin bukan orang yang bertarung di sungai bintang. Ji Zhang Ming. Kin Feiyang mengamati Ji Zhang Ming, matanya berkedip. Orang ini juga tidak tahu. Tetapi tidak mungkin bagi Ji Daxiong untuk membuat keputusan sebesar itu. Mata serigala bermata putih berbinar dan dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Jangan buang waktu, ayo pergi. Oke. Kin Feiyang mengangguk dan membuka terowongan ruang waktu. Dia berbalik dan membawa serigala bermata putih dan dua lainnya pergi. Tuan-tuan, Anda mau ke mana? Ji Xiaohu buru-buru memanggil, tampak sedikit cemas. Dia, yang tidak mengetahui kebenaran, tetap menganggap Kin Feiyang dan tiga orang lainnya sebagai penyelamatnya. Namun, Kin Feiyang dan tiga orang lainnya tidak menjawab dan memasuki terowongan ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Ji Xiaohu mengerutkan kening. Ayo pergi ke sungai bintang dan melihatnya. Ji Zhang Ming memperhatikan Kin Feiyang dan tiga orang lainnya pergi, lalu menatap sungai bintang dan berkata dengan suara yang dalam. Sang kakek dan cucu pun bergegas masuk ke dalam sungai bintang, dan saat melihat sungai bintang yang telah hancur, wajah mereka pun dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bertarung dengan siapa sebelumnya? Ji Xiaohu bergumam. Dong Han Song. Ji Zhang Ming mengepalkan tangannya dan tidak lagi menyembunyikan kemarahan di hatinya. Dong Han Song. Mata Xiaohu bergetar. Itu benar. Aku pernah melihat Dong Han Song sebelumnya, dan ada sisa-sisa auranya di sini. Ji Zhang Ming berkata dengan muram lalu melepaskan indera keilahiannya, menyelimuti langit dan bumi. Segera. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ada juga aura Dong Tian Xiang dan... Ayahmu. Apa? Wajah Ji Xiaohu berubah dan dia juga dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya. Benar saja, dia menangkap sisa aura Dong Tian Xiang dan ayahnya di sungai bintang yang hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Han Song ini keterlaluan, dia membunuh ayahku. Ji Xiaohu sangat marah, matanya dipenuhi amarah. Ji Zhang Ming mengepalkan tangannya dan tiba-tiba berbalik menatap Ji Xiaohu dengan mata merah. Xiaohu, orang yang membunuh ayahmu bukanlah Dong Han Song. Hah. Ji Xiaohu menoleh untuk melihat Ji Zhang Ming. Siapa lagi kalau bukan Dong Han Song? Empat Raja Monster. Ji Zhang Ming meraung. Apa? Bagaimana mungkin mereka? Mata Ji Xiaohu dipenuhi ketidakpercayaan. Ini salahku. Aku meminta ayahmu untuk pergi ke Dong Han Song dan meminta pengampunan. Ji Zhang Ming memejamkan matanya karena kesakitan dan menjelaskan masalahnya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Kakek, mengapa kau melakukan hal ini? Mereka datang menolong kita karena kebaikan. Apa bedanya dengan membalas kebaikan dengan permusuhan? Sekalipun kau tidak percaya, biarkan saja mereka meninggalkan istana penguasa kota. Kenapa kau harus menyakiti mereka? Tubuh Ji Xiaohu panik dan dia merasa sedikit pusing. Dia lalu memegang dahinya dan menatap Ji Zhang Ming dengan marah. Xiaohu, aku minta maaf. Wajah Ji Zhang Ming penuh dengan rasa bersalah saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak menyangka mereka begitu kuat, bahkan Dong Han Song bukanlah lawan mereka, tidak. Dong Han Song mungkin sudah mati di tangan mereka. Dong Han Song mati di tangan mereka. Tubuh dan pikiran Ji Xiaohu bergetar saat dia mengamati sungai bintang. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, itu memang suatu kemungkinan. Ji Zhang Ming berkata dengan muram, Tidak peduli apa, ayahmu pasti telah mati di tangan keempat raja monster itu. Dendam ini, kita harus membalas dendam. Pembalasan dendam. Saat kita bertemu mereka sebelumnya, mengapa kamu tidak mengatakan balas dendam? Ji Xiaohu menertawakan dirinya sendiri. Keempat raja monster bahkan bisa membunuh Dong Han Song, apalagi mereka berdua. Mereka begitu kuat, bagaimana mungkin aku berani mengatakannya. Saya hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ji Zhang Ming menangis sedih. Kamu juga tahu bahwa mereka sangat kuat. Lalu balas dendam apa yang sedang kamu bicarakan. Bukankah membalas dendam pada mereka sama saja dengan mencari kematian? Kata Ji Xiaohu. Seluruh pribadinya tiba-tiba jatuh ke titik ekstrim. Kita memang tidak punya kekuatan, tapi bukan berarti tidak ada jalan lain. Dong Han Song sangat dihormati oleh kaisar, asalkan kita memberitahu kaisar tentang hal ini, keempat raja monster itu pasti akan mati. Ji Zhang Ming mencibir. Kakek. Ji Xiaohu menatap Ji Zhang Ming dengan kaget dan bertanya, kamu sudah membalas kebaikan dengan permusuhan, apakah kamu ingin melakukannya untuk kedua kalinya? Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan ayahmu mati sia-sia. Ji Zhang Ming berkata dengan marah. Kematian ayah adalah kesalahanmu. Jika kamu tidak meminta ayah untuk menemukan Dong Han Song, apakah dia akan mati sekarang? Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Cucu hanya ingin memberitahumu bahwa sekarang kita sudah belajar dari kesalahan kita. Kita tidak boleh terus-terusan membuat kesalahan. Seru Ji Xiaohu. Diam. Ji Zhang Ming berteriak dengan marah dan muram berkata, apapun yang terjadi, aku akan membuat mereka membayarnya dengan darah. Ji Xiaohu berkata dengan marah, Kakek, kamu tidak masuk akal. Itu sungguh tidak masuk akal. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Wajah Ji Zhang Ming berubah dan buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat empat sosok muncul di kehampaan yang awalnya kosong. Jika bukan Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, siapa lagi? Kalian. Mata Ji Zhang Ming bergetar dan wajahnya penuh ketakutan. Apakah kamu ingin bertanya mengapa kami ada di belakangmu padahal kami sudah pergi? Karena kita tidak pernah pergi sama sekali. Kami hanya ingin melihat apakah ini benar-benar ide Ji Daxiong sendiri atau ada orang lain yang memulainya di balik layar. Serigala bermata putih itu mencibir. Empat bangsawan, mohon tunjukkan belas kasihan. Mendengar ini, Ji Zhang Ming buru-buru berlutut di kehampaan, ketakutan. Kamu tidak sebijaksana cucumu Ji Xiaohu di usiamu saat ini. Karena dia tahu dasar-dasar bersyukur. Kata Serigala bermata putih. Ji Zhang Ming bersujud dan menangis, Maafkan aku, maafkan aku, ini semua salahku. Kumohon berbelas kasihlah dan berilah aku jalan keluar. Kami akan memberimu jalan keluar, tetapi pernahkah kamu berpikir untuk memberi kami jalan keluar? Serigala bermata putih mencibir dan mendarat di depan Ji Zhang Ming dengan telapak tangan. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Wajah Ji Xiaohu berubah dan buru-buru berdiri di depan Ji Zhang Ming. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berteriak, minggir. Tidak. Dia kakekku, aku tidak bisa meninggalkannya untuk mati. Saya mohon kepada keempat bangsawan, tolong beri dia kesempatan lagi, saya berjanji bahwa kami tidak akan membahas masalah ini lagi. Ji Xiaohu berlutut dan menatap mereka berempat dengan memohon. Kamu sangat bijaksana dan berbakti. Tapi dunia ini sangat kejam. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan menyakiti kita besok. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Serigala bermata putih mendorong Ji Xiaohu menjauh, dan kekuatan hukum muncul di telapak tangannya saat dia menamparkan kepala Ji Zhang Ming. Tidak. Ji Xiaohu meraung. Orang tua ini tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Ji Zhang Ming juga mengeluarkan raungan yang dahsyat dan mundur dengan cepat. Lima kedalaman hukum tertinggi muncul dan dia menyerang orang yang tidak tahu terima kasih itu dengan marah. Pada saat yang sama, dia membuka lorong ruang waktu dan bersiap untuk melarikan diri. Kamu bahkan tidak memiliki kemauan daosurgawi, dan kamu berani bersikap begitu lancang. Serigala bermata putih mendengus. Hukum kematian tertinggi, delapan belas lapisan neraka, muncul dan kehendak daosurgawi meletus. Hanya satu hukum kematian yang paling utama sudah cukup untuk menghancurkan lima hukum utama Ji Zhang Ming tanpa perlawanan apapun. Ini adalah bagian yang mengerikan dari kehendak daosurgawi. Mereka yang memiliki kemauan daosurgawi dan mereka yang tidak, adalah dua orang yang sangat berbeda. Ah! Setelah itu, Ji Zhang Ming menjerit keras dan tewas di tempat. Tubuh dan jiwanya hancur. Kakek! Ji Xiaohu lumpuh dalam kehampaan, wajahnya penuh keputus asaan dan tubuhnya memancarkan aura sunyi. Namun, dalam waktu singkat, ia kehilangan ayah dan kakeknya. Bagi seseorang seusianya, itu tentu merupakan pukulan yang fatal. 4443 Kintua, karakter dan watak anak ini tidak buruk. Jangan bunuh dia. Melihat Ji Xiaohu yang terbaring dalam kehampaan dan putus asa, dia tidak bisa menahan perasaan iba. Kinfei yang menatap Ji Xiaohu, matanya berkedip. Semua orang paham prinsip memotong gulma dan membuang akarnya. Sekarang, mereka telah membunuh Ji Daxiong dan Ji Chang Ming. Yang lebih penting, keduanya adalah kerabat dekat Ji Xiaohu. Jika mereka membiarkan Ji Xiaohu tetap hidup, dia mungkin akan menjadi sumber masalah di masa depan. Meskipun karakter Ji Xiaohu sekarang memang sangat baik, karakter orang-orang akan berubah ketika dihadapkan pada perubahan besar. Bahkan mungkin terdistorsi. Orang gila itu berkata, Jangan khawatir, jika dia benar-benar menjadi sumber masalah di masa depan, aku sendiri yang akan menyingkirkannya. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Orang gila itu menatap Ji Xiaohu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nak, jaga dirimu baik-baik. Hidup tidak mudah didapat. Hanya dengan menjalani hidup, kamu bisa memiliki kesempatan untuk menyambut kehidupan yang lebih baik. Mendengar ini, Ji Xiaohu menatap si gila dengan bingung. Selamat tinggal, anak muda. Orang gila itu berbalik dan mengangkat tangannya. Tanpa menoleh ke belakang, dia melambaikan tangan dan tersenyum sebelum melangkah keluar dari sungai bintang. Kinfei yang dan serigala bermata putih juga berbalik dan pergi. Ji Xiaohu, kesempatan hidup ini sangat langka. Kamu harus menghargainya. Raja Iblis Singa Laut menatap Ji Xiaohu dan berkata dengan penuh arti. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Memang tidak mudah untuk bertahan hidup di tangan Kinfei yang dan yang lainnya. Namun, Ji Xiaohu tidak akan mengerti kalimat ini sekarang. Hanya ketika dia mengetahui identitas asli Kinfei yang dan yang lainnya, dialah yang mengerti betapa beruntungnya dia hari ini. Di luar sungai Star, Kinfei yang menoleh ke arah Singa Laut dan bertanya, di mana markas Dong Han Song. Dikatakan berada di Han Song Cheng. Singa Laut berpikir sejenak dan berkata, Han Song Cheng. Dong Han Song. Mengapa nama-namanya begitu mirip? Sigila dan serigala bermata putih tercengang. Saya mendengar bahwa Han Song Cheng dinamai menurut Dong Han Song. Raja Iblis Singa Laut tersenyum. Betapa sombongnya. Sigila dan serigala bermata putih mencibir. Apakah kamu memiliki koordinat Han Song Cheng? Kinfei yang bertanya. Tidak. Pangeran ini belum pernah ke semua tempat. Raja Iblis Singa Laut menggelengkan kepalanya. Apa? Kau bahkan tidak mengenal Han Song Cheng. Apakah kau menjadi Raja Monster tanpa alasan? Kata orang gila itu dengan nada meremehkan. Kaka, aku selalu tinggal di wilayah Laut Kunpeng. Aku jarang datang ke benua itu, oke? Raja Iblis Singa Laut tidak berdaya. Orang gila itu berkata, kalau begitu pergilah cari Ji Xiaohu dan dapatkan koordinat kota Sektehan. Kenapa aku? Aku bukan pesuruh. Singa Laut melotot marah ke arah orang gila. Hai. Amarahmu meningkat, bukan. Si gila menatap Raja Daemon Singa Laut dengan penuh kebencian. Tidak, tidak, tidak. Mari kita bicarakan semuanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjalankan tugas untuk kalian bertiga, saudara-saudara besar. Saya akan segera pergi. Raja Iblis Singa Laut terkekeh dan buru-buru berbalik dan berlari ke Sungai Bintang. Orang ini benar-benar tahu cara mengendalikan kapal mengikuti angin. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hanya orang seperti itu yang dapat hidup lebih lama. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Segera. Raja Iblis Singa Laut hendak datang ke koordinat tersebut. Mereka berempat membuka terowongan ruang waktu dan langsung turun di atas kota Sektehan. Itu cukup besar. Orang gila itu melirik kota Sektehan dan berkata dengan heran. Tentu saja. Bagaimanapun juga, ini adalah markas Dong Hansong. Dong Hansong bukan hanya yang terkuat di antara generasi muda, tetapi bahkan generasi yang lebih tua pun harus mundur saat melihatnya. Oleh karena itu, banyak orang datang ke sini, berharap untuk mendapatkan dukungan dan penghargaannya. Pada dasarnya, selama seseorang dihargai, masa depannya akan cerah. Raja Iblis Singa Laut menjelaskan. Saya benar-benar tidak menyangka dia punya pengaruh sebesar itu di dinasti tengah. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dalam. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Dengan domain alam semesta, bahkan tokoh besar seperti Kun Peng, Dewa Naga, dan Dong Qingyuan tidak akan menjadi lawannya tanpa senjata ilahi penguasa puncak. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan dan statusnya di dinasti tengah. Kata Qin Fei Yang. Si gila dan serigala bermata putih mengangguk. Tidak. Tapi tiba-tiba, pupil mata Raja Iblis Singa Laut mengecil. Ada apa? Mereka bertiga terkejut. Raja Iblis Singa Laut mengamati kota dan berkata dengan suara yang dalam, lihat, mengapa tidak ada seorang pun di kota Sektehan. Kosong. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang saat mereka mengamati seluruh kota. Sebelum mereka bisa bereaksi, benar-benar tidak ada seorang pun di kota sebesar itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka tahu kita akan datang, jadi mereka pindah terlebih dahulu. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, mustahil untuk memindahkan semuanya. Sejak mereka membunuh Dong Han Zhong dan dua orang lainnya hingga sekarang, hanya berlangsung sebentar saja. Bahkan jika dia membuang-buang waktu untuk membunuh Ji Zhang Ming, itu tidak berlangsung lama. Bagaimana mungkin kota itu menjadi kosong? Mata Qin Fei Yang berbinar dan berkata dengan suara yang dalam, ada cara untuk menggerakkan semua orang dalam waktu yang sangat singkat. Cara apa? Ketiganya mencurigakan. Benda suci spasial. Selama kita menempatkan semua orang ke dalam benda suci spasial, kita dapat mengevakuasi kota Sektehan secepat mungkin. Tapi itu tidak masuk akal. Orang-orang di kota Sektehan sama sekali tidak tahu kita akan datang. Mengapa mereka harus bergerak lebih dulu? Tunggu. Mungkinkah Ji Xiaowu memberitahu mereka? Serigala bermata putih terkejut. Itu tidak mungkin dia. Kami mendapat koordinat darinya dan segera bergegas ke kota Sektehan. Jika dia memberitahu mereka, bahkan jika semua orang di sini memasuki benda suci spasial milik seseorang, mereka tidak akan dapat bergerak tepat waktu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Dentang. Pada saat berikutnya. Cahaya pedang menyapu dari kota di bawah, merobek hampaan dan bumi saat ia menyerang Kinfei Yang dan tiga orang lainnya. Hem. Kempatnya terkejut dan buru-buru menoleh. Mereka melihat cahaya pedang emas yang memancarkan cahaya tajam yang dapat menghancurkan dunia. Menghadapi cahaya pedang ini, bahkan Kinfei Yang dan dua orang lainnya bisa merasakan krisis yang fatal. Belum lagi Raja Iblis Singa Laut. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti bayang-bayang kematian. Dan kecepatannya cukup cepat. Itu tiba dalam sekejap. Kinfei Yang dan tiga orang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Minggir. Tanpa berani ragu, si gila mendorong Kinfei Yang dan dua orang lainnya, dan kipedang pun menyerbu. Ledakan. Darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Kakak senior. Orang gila kecil. Kinfei Yang dan serigala bermata putih meraung. Suara mendesing. Seberkas aura jahat menyapu di depan Kinfei Yang. Pergi. Pada saat yang sama. Sebuah pikiran terpancar ke dalam pikiran Kinfei Yang. Itu suara matman. Itu benar. Gumpalan aura jahat ini adalah sisa jiwa matman. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim sisa jiwa si gila ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia menyapu serigala bermata putih dan raja iblis singa laut, mengaktifkan dua kehendak langit dan waktu instan, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Menurutmu kau mau kemana? Ditemani suara dingin, lorong ruang waktu muncul ke segala arah, dan satu demi satu sosok terus keluar. Orang-orang ini, pria dan wanita, tua dan muda, mengenakan pakaian yang berbeda-beda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua telah memahami kehendak surga. Begitu banyak orang datang mengepung kita. Mengapa terasa seperti jebakan? Wajah serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Itu benar. Ini jebakan. Sebelum dia selesai berbicara, suara lain terdengar. Dan suara ini datang dari kota Sekte Han yang hancur. Kinfei Yang dan dua orang lainnya menoleh dan melihat sosok emas melangkah ke langit. Wajahnya kabur, dan dia mengenakan jubah naga emas dan memegang pedang perang di tangannya. Pedang pertempuran itu panjangnya sekitar satu meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah terbuat dari emas. Gagang pedang itu memiliki ukiran naga emas di atasnya, dan memancarkan ketajaman yang mengerikan. Ini. Kinfei Yang dan dua orang lainnya menatap pedang pertempuran emas itu, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aura pedang pertempuran ini telah jauh melampaui senjata soferen tingkat puncak. Jelas sekali. Ini adalah senjata ilahi dominator yang legendaris. Adegan ini membuat suasana hati Kinfei Yang dan dua orang lainnya jatuh ke titik terendah. Senjata Dewa Dominator tingkat legendaris bukanlah senjata yang bisa dianggap remeh. Senjata soferen tingkat menengah setara dengan 10 senjata soferen tingkat rendah. Senjata soferen tingkat tinggi setara dengan 100 senjata soferen tingkat rendah. Senjata soferen tingkat puncak setara dengan 1000 senjata soferen tingkat rendah. Senjata soferen legendaris yang melampaui senjata soferen tingkat puncak setara dengan 10.000 senjata soferen tingkat rendah. Jika seseorang tidak memiliki 3000 inkarnasi, siapakah yang dapat melawan senjata soferen tingkat ini? Memadamkan. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih memandang pria berjubah naga. Karena itu adalah senjata penguasa legendaris, bukankah orang ini adalah Kaisar Dinasti Tengah? Itu benar. Dia adalah Kaisar Dinasti Tengah. Senjata penguasa di tangannya disebut Pedang Kaisar. Itu satu-satunya senjata penguasa legendaris di Dinasti Tengah. Kata Raja Iblis Singa Laut. Pedang Kaisar, Kaisar. Kinfei Yang bergumam. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang datang mengepung kita semuanya adalah para ahli kehendak surga dari 10 keluarga teratas Dinasti Tengah. Dan dari apa yang terlihat, ada lebih banyak orang dalam perjalanan. Raja Iblis Singa Laut menjadi panik. Para ahli dengan kehendak surga dari 10 keluarga teratas. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih memandang orang-orang yang datang untuk menyerang mereka. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian mewah, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Aku tidak menyangka kau bisa melarikan diri dari wilayah Laut Kun Peng tanpa diketahui siapapun. Sayangnya, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Seorang lelaki tua berpakaian ungu berbicara. Kehendak surgawinya meletus, dan berbagai ultimate muncul. Keluar dari pengepungan. Karena Kaisar dan 10 keluarga teratas sudah tahu bahwa kita berada di kota Hansong, maka tim ke-9 dan ke-8 yang menghalangi wilayah Laut Kun Peng pasti juga sudah menerima berita itu. Mereka akan segera datang untuk mendukung kita. Serigala bermata putih berkata melalui telepati. Mereka tidak boleh bertarung dengan orang-orang ini, atau mereka akan dikepung. Fiuh! Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kaisar. Meskipun dia memiliki banyak keraguan, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Seperti yang dikatakan serigala bermata putih, mereka harus segera keluar dari pengepungan. Jika tidak, mereka akan berada dalam situasi di mana peluang bertahan hidup hanya sedikit. Ledakan. Tiga ribu klon diaktifkan. Hukum kehidupan dan kematian, enam hukum tertinggi, dan kehendak ganda surga meletus. Murid Kaisar mengecil ketika melihat pemandangan ini. Meskipun orang ini penuh kebencian, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan pedang Kaisar di tangannya, yang merupakan senjata penguasa legendaris, tidak dapat menandinginya. Empat ribu empat ratus empat puluh empat. Pada saat yang sama. Melihat ini, para ahli tertinggi dari sepuluh keluarga linier juga tampak sedikit bingung. Jangan mundur. Saya sudah memberitahu tim ke-9 dan ke-8 dari pasukan Dewa Kematian. Mereka akan segera datang untuk memberi dukungan. Kata Kaisar. Itu benar. Kita telah membelah jiwa kita terlebih dahulu, apa yang kita takutkan. Sekalipun kita harus mengorbankan nyawa kita, kita harus menghentikan mereka. Seseorang dari sepuluh keluarga garis keturunan berteriak. Sekarang. Sudah ada lebih dari dua ribu ahli jalan surgawi yang bergegas ke sini. Dengan kata lain. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dikelilingi oleh lebih dari dua ribu ahli jalan surgawi. Wah. Semua orang segera mengaktifkan kehendak jalan surgawi dan makna mendalam yang hakiki. Lebih dari dua ribu orang dengan lebih dari sepuluh ribu makna mendalam, itu cukup menakutkan. Namun, Qin Fei Yang tidak ambil pusing. Dia yang memiliki dua keinginan dari jalan surgawi dan makna mendalam hakiki dari hukum kehidupan dan kematian dapat menghancurkan keduanya. Benar sekali. Ketika dua puluh satu ribu makna mendalam utama dari tiga ribu inkarnasi menyerbu ke segala arah, itu akan menjadi situasi yang menghancurkan. Makna mendalam yang hakiki dari ribuan orang dari sepuluh keluarga linier itu sama rentannya dengan kayu mati. Sangat kuat. Kekuatan dua kehendak jalan surgawi dan makna mendalam sejati dari hukum kehidupan dan kematian mengejutkan semua orang yang hadir. Wah. Segera setelah. Makna mendalam utama Qin Fei Yang adalah membunuh Kaisar dan sepuluh keluarga garis keturunannya. Kalau saja tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa keluar dengan selamat. Namun, selalu ada beberapa hal di dunia ini yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Kalian memang sangat kuat, tapi pada akhirnya kalian tetaplah semut. Sang Kaisar tersenyum menghina, dan gelombang energi asal meluncur keluar dari tubuhnya. Itu benar. Itu bukan setitik pun. Itu pun bukan setitik pun. Itu adalah secerca energi asal. Gumpalan energi asal ini bagaikan aliran air yang deras, menyapu ke segala arah. Kemana pun ia pergi, makna mendalam utama Qin Fei Yang, baik itu hukum kehidupan dan kematian atau enam hukum tertinggi, langsung hancur seperti kayu lapuk. Sialan kau. Serigala bermata putih mengutuk. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan energi asal yang begitu besar? Tim ke-9 pasukan Dewa Kematian ada di sini untuk membantu. Tim ke-8 pasukan Dewa Kematian ada di sini untuk membantu. Tepat pada saat ini. Diiringi teriakan perang yang menggetarkan bumi, terowongan ruang waktu bermunculan sili berganti, dan 20 ribu anggota pasukan Dewa Kematian tercurah keluar bak air pasang. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Raja Iblis Singa Laut menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Kaisar, Pedang Kaisar, Energi Asal. Para ahli tertinggi dari 10 klan besar. Sekarang. Bahkan pasukan ke-9 dan ke-8 legiun Dewa Kematian pun bergegas datang. Menghadapi barisan yang begitu mengerikan, bahkan jika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menentang surga, mereka tetap akan mati di sini hari ini. Qin si kecil, apa yang harus kita lakukan? Belum lagi Raja Iblis Singa Laut, bahkan Serigala Bermata Putih pun ketakutan. Meskipun Qin Fei Yang masih memiliki mata surga, dan meskipun dia juga memiliki kemampuan bawaan keempat, itu jelas tidak cukup untuk menghadapi kekuatan asal di tangan seorang kaisar. Tatapan mata Qin Fei Yang juga sangat serius. Dia menyampaikan suaranya, Aku bisa merasakannya. Para Iblis Batin juga sedang menuju ke sini. Sekalipun Iblis Dalam datang, mereka takkan mampu menolong kita. Serigala Bermata Putih berpikir dalam hati. Kalau saja dia tidak memiliki energi asal, dia mungkin bisa keluar dari pengepungan itu jika dia bergabung dengan setan dalam dan sepupu besar. Tapi sekarang, energi asal di tangan kaisar dapat menghapus semua harapan di hati mereka. Tiba-tiba, suara-suara marah terdengar satu demi satu. Jadi kamu, Raja Iblis, yang membawa mereka keluar dari wilayah Laut Kunpeng. Tidak masuk akal, beraninya kau menghianati Skandinavia dan menghianati Yang Mulia. Raja Iblis Singa Laut melihat ke arah suara-suara itu. Ternyata mereka adalah belasan orang yang ditemuinya di garis pantai. Kaisar, Raja Iblis inilah yang membawa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya keluar dari wilayah Laut Kunpeng. Kita semua tertipu olehnya. Belasan orang itu langsung menatap Sang Kaisar dan berkata. Mendengar ini, Sang Kaisar mendonga ke arah Raja Iblis Singa Laut. Meskipun ekspresi Sang Kaisar tidak terlihat, Raja Iblis Singa Laut dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan. Ini membuatnya makin ketakutan. Qin Fei Yang menghela napas panjang, menoleh ke arah Kaisar, dan berkata, karena kita akan mati, mari kita mati dengan penjelasan. Bagaimana kau tahu kita akan datang ke kota Hansong? Itu semua berkat Dong Hansong. Kata Sang Kaisar. Dong Hansong. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Bukankah Dong Hansong sudah meninggal? Bagaimana dia akan memberitahu Kaisar? Kaisar melambaikan tangannya, dan seorang pemuda berpakaian ungu segera muncul di sampingnya. Qin Fei Yang dan dua lainnya menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan tak percaya. Jika pemuda ini bukan Dong Hansong, siapa lagi? Anda pasti sangat terkejut, bukan? Sudah kuduga. Haha. Dong Hansong tertawa, matanya penuh sarkasme. Apa yang sebenarnya terjadi? Serigala bermata putih mengepalkan tangannya. Pada saat itu, mereka dengan jelas melihat Dong Hansong mati di sungai bintang dengan mata kepala mereka sendiri. Aku harus mengakui bahwa kalian benar-benar kuat. Kalian benar-benar menaklukkan Raja Iblis dan membawa kalian keluar dari wilayah Laut Kun Peng tanpa diketahui siapapun. Jika bukan karena kejelianku, kali ini aku pasti sudah mati di tanganmu. Dong Hansong mencibir. Kamu meninggalkan jiwa ilahimu terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Dong Hansong mengangguk. Bagaimana kamu tahu bahwa orang-orang di kota King Feng adalah kita? Serigala bermata putih merasa bingung. Saya tidak tahu. Dong Hansong menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, mengapa kamu meninggalkan jiwa ilahimu terlebih dahulu? Alis serigala bermata putih berkerut rapat. Saya pikir kamu salah paham. Aku tidak meninggalkan jiwa ilahiku ketika aku pergi ke kota King Feng, tetapi ketika aku mengetahui bahwa kamu masuk ke wilayah Laut Kun Peng. Karena aku tahu kekuatanmu, dan aku juga tahu kau ingin membunuhku. Jika aku membiarkanmu meninggalkan wilayah Laut Kun Peng, kau pasti akan menemukan kesempatan untuk berhadapan denganku. Jadi ketika aku mengetahui bahwa kau menerobos masuk ke wilayah Laut Kun Peng, aku telah membelah jiwa ilahiku agar tidak lengah. Tapi saya tidak menyangka kalau itu akan berguna. Dong Hansong tersenyum. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Ternyata orang ini telah membelah jiwa ilahinya saat itu. Mereka tidak menyangka dia akan bersikap sangat hati-hati. Dia benar-benar orang yang sulit dihadapi. Ketika kamu membunuhku di kota King Feng, saat itu aku tahu bahwa kamu pasti tidak akan menyangka bahwa aku meninggalkan jiwa ilahiku terlebih dahulu. Lagi pula, menurut pemahamanku terhadapmu, kamu pasti akan menghilangkan akar permasalahan di kota Hansong. Jadi saya menyuruh yang mulia memasang perangkap ini dan menunggu Anda masuk ke dalamnya. Ternyata, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu datang ke kota Hansong begitu cepat. Dong Hansong mencibir. Qin Fei Yang menatap Dong Hansong dengan tatapan rumit di matanya. Mengesampingkan semua hal lainnya, pikiran Dong Hansong sungguh mengagumkan. Jika dia bisa merekrutnya, dia pasti akan menjadi tangan kanannya dan ancaman terbesar bagi kerajaan ilahi. Sayangnya, orang ini terlalu setia kepada kerajaan ilahi. Memang, dia tidak menyangka Dong Hansong akan membagi jiwa ilahinya terlebih dahulu. Karena di permukaan, mereka masih terjebak di wilayah Laut Kunpeng, dan kali ini mereka berurusan dengan Dong Hansong atas nama Raja Monster wilayah Laut Kunpeng. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa mereka adalah Qin Fei Yang, Mat Man Mo, dan Raja Serigala bersayap emas. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang ini telah meninggalkan jiwa ilahinya ketika dia mengetahui mereka masuk ke wilayah Laut Kunpeng. Dan sekarang, mereka terkejut. Sekarang kau tahu, kau bisa mati dengan tenang. Dong Hansong mencibir. Luar biasa. Kamu adalah lawan paling menakutkan yang pernah aku hadapi dalam hidupku. Qin Fei Yang mengangguk. Sama denganmu. Kamu juga lawan yang paling aku kagumi. Meskipun kita berada di posisi yang berbeda, saya sangat senang bisa berjuang bersama kalian begitu lama. Dong Hansong tertawa. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikan ekspresi puas di wajahnya. Terakhir kali di empat benua besar, dia kalah dan itu merupakan kekalahan telak. Tapi kali ini, dia menang. Lebih jauh lagi, itu adalah kemenangan yang menyeluruh. Desir. Pada saat ini, dua sosok lagi muncul di langit. Siapa lagi kalau bukan iblis dalam dan Lu Ji Ajin. Dong Hansong mengangkat kepalanya dan menatap para iblis batin, lalu menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, mereka juga ada di sini. Kalian tidak punya cara untuk bertahan hidup. Begitu banyak orang. Setelah setan dalam dan Lu Ji Ajin tiba, mereka melirik semua orang yang hadir, dan ekspresi mereka sedikit tertegun. Serigala bermata putih itu menatap Dong Hansong dan mencibir diam-diam. Adik kecil, Jin kecil, datanglah dan bantu kami. Apakah kamu bercanda? Ada begitu banyak orang. Bagaimana kami dapat membantu Anda? Pikiran setan dalam. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka biasanya pintar? Mengapa mereka sekarang dikelilingi oleh Kaisar? Bagaimana dengan ini? Mari kita tantang mereka. Mungkin kita bisa menemukan kesempatan untuk membantu mereka melarikan diri. Mata Lu Ji Ajin berbinar, dan dia mengirimkan suaranya ke setan batin. Itulah satu-satunya cara. Para iblis batin mendesah tak berdaya dan menatap Kaisar. Qin Fei Yang ini telah menyiksa kita di empat benua besar. Aku tidak bisa tinggal diam. Biarkan aku bertarung dengannya terlebih dahulu. Tidak. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan ini. Kita harus segera menyingkirkan mereka. Sebelum Kaisar berbicara, Dong Han Zong berbicara terlebih dahulu. Apakah aku berbicara denganmu? Dasar bodoh, minggirlah dari jalanku. Para setan dalam diri segera mengerutkan kening dan berbicara tanpa belas kasihan. Di matanya, tidak ada yang namanya jenius yang tiada taraf. Mereka semua sampah. Anda. Dong Han Zong langsung melotot marah ke arah setan dalam. Kaisar berkata dengan enteng, Dong Han Zong benar. Kita tidak bisa berlarut-larut. Orang-orang ini harus segera disingkirkan. Setan dalam mengangkat alisnya. Sepertinya kita hanya bisa bertarung sampai mati dengan mereka. Lu Jia Jin mendengus pelan, lalu mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Sepupu kecil, apakah kamu siap? Saat kami kembali ke kerajaan ilahi, kami siap bertempur sampai mati. Kami hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Kembali ke kerajaan ilahi. Lu Jia Jin tertegun dan bertanya dengan curiga, kau sudah kembali? Ya. Tidak lama setelah kamu kembali ke dinasti tengah, kami kembali dan juga ke Qin besar. Qin Fei yang menjawab diam-diam. Apakah semuanya baik-baik saja? Lu Jia Jin bertanya diam-diam. Semuanya baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa kau tidak mati. Mereka sangat bahagia dan menantikan kepulanganmu. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Mendengar ini, iblis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan banyak sosok yang dikenalnya. Hatinya tidak dapat menahan rasa sakit. Dia berpikir dalam hati, jika memang begitu, maka kita tidak boleh mati di sini. Kita semua harus kembali hidup-hidup. Benar sekali. Kita semua harus kembali hidup-hidup. Serigala bermata putih mengepalkan tinjunya. Mereka telah melewati jalan yang sulit sebelumnya. Kini mereka bisa melakukannya. 4.445 Kaisar Dinasti Tengah, 10 keluarga teratas, 2 regu tentara dewa kematian, senjata ilahi berdaulat yang legendaris, dan kekuatan asal yang bahkan lebih mengerikan. Jajaran ini cukup untuk membuat siapapun putus asa. Suasananya sangat berat. Raja Iblis Singa Laut sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tetapi, Qin Fei yang, setan batin, Lu Jiajin, dan serigala bermata putih memiliki semangat juang yang tak berujung di hati mereka. Karena mereka memiliki keyakinan di hati mereka. Betapapun sulitnya, mereka harus bertahan. Mati. Bahkan Raja Surgawi tidak dapat menyelamatkanmu hari ini. Dong Hanzong menatap Qin Fei yang dan serigala bermata putih lalu tertawa. Wah. Didampingi oleh aura yang menakutkan, semua orang di sekitar mereka mengaktifkan makna mendalam tertinggi mereka. Seseorang harus tahu. Ada lebih dari 20 ribu orang di sini. Bahkan jika setiap orang memiliki enam makna mendalam tertinggi, jumlahnya lebih dari 100 ribu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya momentum ini. Tetapi yang paling menakutkan adalah pedang kaisar dan kekuatan asal di tangan kaisar. Terutama Origin Force. Kematian yang mengerikan itu hampir membuat orang mati lemas. Ayo bertarung. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam. 3 ribu inkarnasi muncul. Serigala bermata putih juga mengaktifkan jiwa pertempurannya. Pedang jahat sang gila pun tiba-tiba meraung. Di langit, para setan dalam juga mengaktifkan tubuh sejati Raja Iblis mereka. Setiap tubuh sejati Raja Iblis tingginya 10 ribu kaki, seperti raksasa kuno, dengan aura Iblis yang mengerikan. Namun, di mata kaisar dan yang lainnya, setan dalam mengaktifkan tubuh sejati Raja Iblis mereka untuk membantu membunuh Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Nyatanya, ini juga merupakan efek yang diinginkan oleh setan dalam. Alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya adalah karena dia ingin mengejutkan kaisar dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Dengan cara ini, dia mungkin bisa membunuh jalan keluarnya. Pertarungan akan segera dimulai. Wah! Namun, pada saat ini, seekor rubah ekor hijau jatuh dari langit. Itu benar. Ini adalah ekor rubah hijau. Namun, rumput ekor anjing ini berbeda dengan rumput ekor anjing biasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi, menyelaukan seperti matahari yang terik. Terlebih lagi, ia memancarkan kekuatan penghancur. Ini. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menatap ekor rubah hijau dengan jejak keterkejutan yang tak dapat disembunyikan di mata mereka. Karena mereka semua terlalu akrab dengan rumput ekor rubah hijau. Itulah rumput setaria yang kerap digenggam pemuda misterius itu di mulutnya. Apa ini? Sang Kaisar dan yang lainnya merasa bingung. Sehelai rumput ekor rubah hijau sebenarnya membuat mereka merasa sangat terancam. Keturunan Qin Batian bukanlah orang-orang yang bisa kau ganggu sesuka hati. Sebuah suara malas terdengar. Mengikuti dengan saksama. Pemuda misterius itu menguap saat ia berjalan keluar dari kehampaan. Ular piton salju yang telah lama berubah menjadi naga suci juga tampak terinfeksi. Ia berbaring di bahu pemuda itu dan tampak mengantuk. Qin Batian. Sang Kaisar mengucapkan setiap kata dengan jelas, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dong Hansong, salah satu dari sepuluh keturunan langsung klan Dong, dan dua regu mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya kita tidak harus bertarung sampai mati. Lu Jiajin tersenyum dalam hati. Para setan dalam juga memiliki sedikit senyuman di mata mereka. Mereka sudah tahu situasi pemuda ini. Selama pemuda ini bergerak, semua masalah akan terpecahkan. Aku tidak menyangka kalian semua mengenalku. Sepertinya aku cukup terkenal di sentral dinasti. Pria muda itu menguap. Sepertinya dia tidak bangun selama sehari. Ledakan. Dan di saat berikutnya, rumput ekor rubah hijau yang mengambang di kehampaan tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi lima warna yang menyelaukan. Energi asal. Itu benar. Ini adalah energi asal yang tersembunyi di rumput ekor rubah hijau. Saat energi asal ini meledak, dunia seketika terdiam. Rasanya segalanya berhenti saat ini. Di saat berikutnya, energi asal ini meletus dengan kekuatan penghancur dunia, menghancurkan semua misteri tertinggi semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Seseorang harus tahu. Misteri tertinggi dari dua regu dari sepuluh keturunan langsung klandong berjumlah lebih dari seratus ribu, dan semuanya berisi kehendak dao surgawi. Namun, misteri tertinggi yang jumlahnya begitu mengerikan tidak mampu menahan energi asal pemuda itu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya energi asal pemuda itu. Akhirnya, energi asal pemuda itu melesat menuju energi asal yang ada di tangan sang raja. Mereka berdua adalah energi asal, tetapi saat mereka bertemu, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Energi asal raja hancur di tempat dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sangat kuat. Para setan dalam tercengang. Ini adalah pertama kalinya raja iblis singa laut melihat pemuda itu bergerak, dan dia begitu terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Ini terlalu kuat. Hanya dia yang bisa menghabisi ribuan pasukan. Membosankan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya lalu melambaikan tangannya. Semua energi asal dengan cepat kembali ke rumput ekor rubah hijau seperti air pasang. Segera setelah. Dia memegang rumput ekor rubah hijau di mulutnya, menyapukin Feiyang dan dua orang lainnya, dan menerobos langit dengan kecepatan kilat. Ketika Kaisar dan yang lainnya sadar kembali, kelompok berempat itu telah menghilang tanpa jejak. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat dan kejar mereka. Sang Kaisar meraung. Semua orang gemetar. Mereka segera mengaktifkan momentari time dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Mereka benar-benar terkejut. Kin Batian ini hanyalah keturunan dari penguasa manusia. Bagaimana dia bisa memiliki energi asal yang mengerikan seperti itu? Wajah Kaisar setenang air. Ia menatap iblis batin dan berkata dengan suara yang dalam, Luyuntian, kau memiliki dua kehendak jalan surgawi. Pergi dan bantu mereka. Ketika kami hendak membunuh Dong Qingyuan, kau keluar untuk menghentikan kami. Sekarang kami dalam masalah, kau ingin kami membantu. Mengapa? Setan dalam mencibir. Sekarang bukan saatnya untuk mengamuk. Kaisar berteriak dengan dingin. Hmm. Para iblis batin mendengus dan dengan enggan mengaktifkan dua kehendak jalan surgawi. Dalam waktu sesaat, dia menyapuluh Jiajin dan dengan cepat menerobos langit. Dua kehendak jalan surgawi ini memang luar biasa. Hanya dalam beberapa kedipan mata, mereka menyalip sepuluh keluarga garis keturunan dan dua regu. Mereka berlari di depan dan terus mendekati Kin Feiyang dan tiga lainnya. Pemuda itu merasakan aura setan batin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kau ingin mengusir mereka? Tidak perlu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada mereka. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Namun, seketika, Kin Feiyang menatap pemuda itu dengan bingung. Menyingkirkan setan dalam diri. Orang ini berbicara sambil tidur, betul kan? Setan dalam memiliki dua kehendak jalan surgawi. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan iblis dalam dirinya. Dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Pada saat yang sama, mendengar percakapan antara Kin Feiyang dan pemuda itu, Raja Iblis Singa Laut sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap curiga ke arah dua iblis batin yang mengejar mereka. Apakah mereka berdua mengenal Kin Feiyang? Setelah beberapa saat, setan batin dan Lu Ji Ajin tertangkap. Anak itu, kita bertemu lagi. Kata setan dalam dirinya kepada pemuda itu. Pemuda itu memalingkan kepalanya dan membuang muka, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Masih sombong. Setan dalam mencibir. Namun kali ini, semuanya berkat pemuda itu. Jika tidak, pertempuran ini akan menjadi pertanda buruk, bukannya baik. Ada apa denganmu? Mengapa Dong King Yuan masih hidup dan sehat? Serigala bermata putih bertanya diam-diam. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Kaisar telah melindunginya. Pada saat itu, dia bahkan meminta kami mengembalikan senjata ilahi berdaulat tingkat puncak kepada Dong King Yuan. Setan-setan dalam batin tidak berdaya. Meskipun mereka berkomunikasi secara rahasia, mereka selalu menjaga jarak. Apa? Mengembalikannya ke Dong King Yuan. Kita merampasnya dengan kemampuan kita sendiri. Mengapa kita harus mengembalikannya kepadanya? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Saya pasti tidak akan mengembalikannya kepadanya. Kau pasti bercanda. Kau ingin aku mengembalikannya padanya saat benda itu sudah ada di tanganku. Apakah itu mungkin? Setan dalam mencibir diam-diam. Qin Fei yang bertanya melalui telepati, jadi sekarang, apakah kamu sudah mendapatkan kepercayaan, Kaisar? Ya. Kembali di empat benua besar, pertunjukan yang kami rencanakan sangat sukses. Dan karena sikap pilih kasihnya terhadap Dong King Yuan, Kaisar tampaknya merasa sedikit bersalah, jadi dia bersikap sangat baik kepada kita sekarang. Dia bahkan ingin kita membangun kembali tim ke-10 pasukan Dewa Kematian. Setan dalam mencibir diam-diam. Membangun kembali tim ke-10. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Kaisar punya rencana ini. Dia juga ingin kita menjadi komandan dan wakil komandan tim ke-10. Kata setan dalam. Mata Qin Fei yang berbinar, dan dia bertanya diam-diam, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pasukan Dewa Kematian. Hampir semuanya. Situasi tim ke-2 dan ke-10 sama. Selain panglima dan wakil panglima, ada 10 ribu anggota. Kata setan dalam. Qin Fei yang terkejut ketika mendengar ini. Itu memang menakutkan. Bagaimana dengan tim utama? Serigala bermata putih bertanya dalam hati. Tim pertama hanya beranggotakan 5 ribu orang. Namun, 5 ribu orang ini telah menguasai semua makna mendalam tertinggi. Setan dalam berkata dengan suara yang dalam. Semua makna mendalam yang terdalam. Serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Itu semua adalah makna mendalam tertinggi kecuali hukum cahaya dan kegelapan serta hukum kehidupan dan kematian. Kata setan dalam. Termasuk hukum biasa. Serigala bermata putih terkejut. Omong kosong. Semua makna mendalam tertinggi secara alamiah mencakup makna mendalam tertinggi dari hukum-hukum biasa. Setan dalam memutar matanya. Kemampuan pemahaman anak Serigala ini sungguh buruk. Berengsek. Orang-orang ini luar biasa. Serigala bermata putih terkejut. Qin Fei Yang berkata dalam hati, karena kita sudah mengetahui tentang pasukan Dewa Kematian, kau tidak perlu lagi terus mengikuti mereka. Menurutku juga begitu, tetapi kakak sepupu berkata bahwa kita harus terus mengintai kaisar. Pertama, kita bisa mengumpulkan informasi. Kedua, kita bisa menunggu kesempatan untuk mengejutkan mereka. Setan dalam mengerucutkan bibirnya. Apakah ada masalah dengan saran saya? Lu Jiajin tertawa diam-diam. Saya tidak mengatakan ada masalah. Saya hanya tidak ingin terus bersembunyi seperti ini. Semuanya terasa tidak nyaman. Kata setan dalam. Sebenarnya ini juga bagus. Sama seperti hari ini, jika kalian tiba-tiba menyerang, kalian bisa membuat mereka lengah. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Jangan hanya bicara tentang kami. Bagaimana kalian bisa masuk ke sentral dinasti? Setan dalam merasa curiga. Bahkan Dong Han Zhong tahu tentang ini. Kenapa kalian tidak mengetahuinya? Hal ini membuat Qin Fei Yang cukup terkejut. Kami telah mengasingkan diri untuk memadukan makna mendalam tertinggi yang Anda berikan kepada kami, jadi kami tidak memperhatikan dunia luar. Jika bukan karena Kaisar yang secara pribadi mengirimi kami pesan untuk datang ke kota Han Zhong untuk mengepung dan memusnahkan kalian, kami tidak akan tahu bahwa kalian telah memasuki dinasti tengah. Kata setan dalam. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum dan menjelaskan, kami memasuki dinasti tengah dengan bantuan Lin Yi. Langsung. Dia menjelaskan situasinya secara singkat kepada mereka. 4.446. Jadi begitu. Setan batin dan Lu Ji Ajin tiba-tiba tercerahkan. Mereka tidak menyangka bahwa jiwa pertempuran Lin Yi pun telah berevolusi. Apakah kamu yakin tidak ada mata reinkarnasi di kerajaan ilahi? Qin Fei Yang bertanya. Pada saat kami kembali, kami menyelidiki masalah ini lagi. Tidak ada hal seperti itu. Awalnya, kami bertanya-tanya apakah itu disembunyikan di legion dewa kematian. Tetapi saat kita secara bertahap memahami legion dewa kematian, tidak ada mata reinkarnasi. Lu Ji Ajin mengirimkan suaranya. Aneh. Di mana mata reinkarnasi ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus menunggu leluhur muncul dan biarkan dia menemukannya sendiri. Itu prioritas utama. Anda harus memperkuat kekuatan Anda dengan cepat. Terutama kamu, Qin Fei Yang. Memiliki 3.000 inkarnasi dan menguasai satu makna mendalam lagi setara dengan memiliki 3.000 makna mendalam dalam pertempuran. Setan dalam hati berkata dalam hati. Kata-kata ini benar. Qin Fei Yang menguasai satu makna mendalam lagi. 3.000 inkarnasi berarti 3.000 makna mendalam. Terlebih lagi, mereka semua memiliki kehendak ganda jalan surga. Kekuatan tempur menjadi dua kali lipat. Aku tahu. Sekarang keberadaan kita sudah terbongkar, dan situasi legion dewa kematian sudah diselidiki. Kita benar-benar harus mengasingkan diri untuk berkultivasi. Qin Fei Yang mengangguk. Setan dalam memutar matanya dan tersenyum, sedangkan untuk Kaisar, kau bisa mulai dengan putrinya. Putrinya. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Iya. Demi putrinya, dia sangat menyayanginya. Setan dalam menyeringai. Ini adalah pilihan yang bagus. Qin Fei Yang bergumam. Menangkap putri Kaisar sama saja dengan mencekik leher Kaisar. Belum lagi membuat Kaisar berkompromi, setidaknya dia akan bersikap hati-hati. Saat menghadapi mereka, dia juga akan bersikap malu-malu. Selain itu, jika kau ingin bersembunyi, kau bisa pergi ke Miriat Demons Valley. Kata setan dalam lagi. Lembah setan ribuan. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Miriat Demons Valley merupakan daerah terlarang di sentral dinasti. Orang normal tidak akan berani menginjakan kaki di sini. Tapi bagi orang gila, lembah segudang iblis mungkin adalah surga. Setan-setan dalam batin terkekeh. Surga. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih bahkan semakin bingung. Lembah segudang iblis jelas merupakan area terlarang, tetapi mengapa orang gila ini menganggapnya surga? Anda akan mengerti saat Anda sampai di sana. Setelah iblis dalam selesai berbicara, dia menepuk dadanya dan memuntahkan setegup darah. Dia langsung memasuki kondisi lemah. Lu Jiajin juga sama. Bagaimana situasinya? Raja Daemon Singa Laut menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Dia tidak diikut sertakan dalam percakapan mereka, jadi dia masih belum mengetahui hubungan antara Qin Fei Yang dan setan dalam. Hati-hati. Qin Fei Yang diam-diam memberi instruksi. Dia mengaktifkan keinginan ganda Dao Surgawi dan waktu instan dan mengambil inisiatif untuk menyapu pemuda itu, Serigala Bermata Putih, dan Raja Iblis Singa Laut. Dia menerjang udara tanpa menoleh ke belakang. Saya akhirnya lolos dari musibah ini. Lu Jiajin berhenti di kehampaan dan berkata sambil tersenyum. Namun, pelajaran ini juga menjadi peringatan bagi kami. Mata iblis dalam berkilat dingin. Dong Han Song. Lu Jiajin bertanya. Itu benar. Orang ini terlalu berbahaya bagi kita. Kita harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Mata iblis dalam bersinar dengan niat membunuh. Jika mereka tidak menyingkirkannya sesegera mungkin, orang ini cepat atau lambat akan menjadi bencana. Setelah waktu yang lama. Baru pada saat itulah sepuluh klan besar dan dua regu kecil berhasil menyusul mereka. Di mana mereka? Seorang pria gemuk dengan perut besar bertanya sambil melihat Lu Jiajin dan temannya. Orang ini adalah komandan regu ke-9, Dong Qian. Mereka melarikan diri. Kata setan dalam dengan enteng. Kabur. Apakah kamu tidak mengendalikan keinginan ganda Dao Surgawi? Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka melarikan diri? Pria parubaya lainnya berbicara. Pria ini lebih berotot. Dia memiliki potongan rambut cepat dan tingginya lebih dari 1,9 meter. Dia tampak sedikit tangguh. Dan dia adalah komandan regu ke-8, Dong Kun. Apakah kamu bodoh? Aku memiliki dua keinginan dari Dao Surgawi. Apakah Qin Fei yang tidak memilikinya? Lagi pula, Qin Batian memiliki kekuatan asal. Jika kita tidak bertindak cepat, kita mungkin telah mati di tangan Qin Batian. Para setan dalam menatap Dong Kun dengan dingin. Dong Kun mengangkat alisnya. Kaisar, si bodoh itu, seharusnya tidak membiarkan kita mengejar mereka. Mengapa kau tidak memikirkannya? Bahkan energi asal mula miliknya tidak sebanding dengan Qin Batian, apalagi kita. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Para setan dalam mendengus dingin. Hah! Sekelompok orang itu tercengang. Kaisar itu orang bodoh. Beraninya dia mengatakan ini. Meskipun mereka setuju dengan perkataan setan dalam, meminta mereka mengejar Qin Batian dan yang lainnya sama saja dengan mencari kematian, mereka tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan seperti itu. Mungkin di seluruh dinasti tengah, hanya Luyuntian ini yang berani bersikap begitu lancang. Siapa yang kau sebut bodoh? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh marah. Mereka melihat Sang Kaisar memegang pedang Kaisar, Dong Han Zong juga mengikuti dari samping. Salam, Yang Mulia. Semua orang membungkuk satu demi satu, tidak berani bersuara. Hanya setan dalam dan Lu Ji Ajin yang tidak bereaksi. Keduanya tampak melirik Dong Han Zong secara sengaja atau tidak sengaja. Dong Han Zong memperhatikan sorot mata mereka dan tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Aku bertanya padamu. Kata Kaisar dengan marah. Bukan saja tidak menangkapnya, tetapi juga memarahinya di belakang. Ini benar-benar keterlaluan. Apakah aku mengatakan itu? Dong Kian, Dong Kun, dan kalian anjing-anjing tua dari sepuluh keluarga garis keturunan, apakah kalian mendengar apa yang kukatakan? Setan dalam memiliki ekspresi yang polos. Lu Yun Tian, siapa yang kau panggil anjing tua? Jangan terlalu lancang, aku akan memberitahumu. Anjing-anjing tua dari sepuluh keluarga garis keturunan. Tidak, orang-orang dari sepuluh keluarga garis keturunan semuanya melotot ke arah setan batin. Siapapun yang berbicara adalah anjing tua. Setan dalam menyeringai, tidak takut sedikitpun. Semua orang dari sepuluh keluarga garis keturunan menggertakkan gigi karena marah. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka sama sekali tidak memiliki moral untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Melihat kejadian ini, Sang Kaisar tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mencintai dan membenci setan dalam dan Lu Ji Ajin di saat yang sama. Bakat, metode, keberanian, dan kegigihan mereka semuanya hebat, tetapi hanya karakter dan emosinya yang menyebalkan. Dong Kian, Dong Kun, temukan mereka segera. Sekalipun kita harus menjungkir balikan dinasti tengah, kita harus menemukan mereka. Juga, segera beritahu Dong King Yuan dan minta dia untuk membawa tim lain kembali untuk mendukung kita. Kata Sang Kaisar dengan suara yang dalam. Ya, yang mulia. Dong Kian dan Dong Kun membungkus sebagai jawaban. Para iblis batin memandang ke arah Sang Kaisar dan berkata, aku tidak bermaksud menyerammu dengan air dingin, tetapi bahkan jika kamu menemukan mereka, apakah kamu punya cara untuk menghadapi kinbatian? Kata-kata ini menguji batas kemampuan Sang Kaisar. Bila Sang Kaisar berkata bahwa ia punya cara, itu berarti ia mempunyai tipu muslihat lain yang tersembunyi dalam lengan bajunya. Jika dia mengatakan tidak mungkin, maka dia bisa merasa lega sepenuhnya. Anda tidak perlu khawatir apakah ada jalan atau tidak. Kaisar melotot tajam ke arah iblis batin. Dia tidak menjawab secara langsung, juga tidak menanggapi secara tidak langsung. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa? Qin Fei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas sudah menerobos masuk ke dinasti tengah. Mustahil. Kau pasti tidak sedang membicarakan Qin Fei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas dari alam awan langit, kan? Omong kosong. Selain alam awan langit, apakah kerajaan suci kita masih memiliki Qin Fei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas? Apakah ini benar? Jangan bercanda denganku. Dalam waktu kurang dari satu jam. Kota-kota besar di dinasti tengah gempar. Semua orang membicarakan masalah ini. Siapa yang bercanda denganmu? Seorang teman saya di kota Han Zong baru saja mengirimi saya pesan. Dia berkata bahwa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak hanya membunuh paman kedua Dong Han Zong, Dong Tian Xiang, tetapi juga hampir membunuh Dong Han Zong. Jika Dong Han Zong tidak menyiapkan jiwa dewa terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Begitu kuat. Bahkan Dong Han Zong pun bukan tandingan mereka. Sulit dipercaya. Tapi itu kebenarannya. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa Kaisar secara pribadi memimpin sepuluh keluarga besar dan dua tim kecil tentara dewa kematian untuk mengepung mereka di kota Han Zong, tetapi mereka masih berhasil melarikan diri. Berengsek. Apakah orang-orang ini akan menjungkir balikkan langit? Orang-orang terkejut. Pangeran secara pribadi memimpin sepuluh keluarga besar dan dua tim kecil tentara dewa kematian, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh orang-orang ini. Sungguh sulit dipercaya. Demikian pula. Itu juga karena invasi Qin Fei Yang dan yang lainnya sehingga pasukan dewa kematian yang misterius terungkap ke dunia. Sekarang, banyak orang di dinasti tengah telah mengetahui tentang pasukan dewa kematian. Kota Angin Hijau. Apakah tamu? Ji Xiaohu duduk di tepi danau, tampak sedih, tetapi tiba-tiba, seorang pembantu datang menemuinya dan memberitahu dia berita di luar. Dia segera berdiri, berbalik, dan menatap pembantu itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi sekarang, semua orang di luar membicarakannya. Kata pembantu itu. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Itu mereka. Ji Xiaohu bergumam dan melihat kembali ke danau yang tenang. Yang lebih tidak terduga adalah Dong Han Zong masih hidup. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Raja Monster Singa Laut sebelum dia pergi. Itu memang benar. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pelayan itu bertanya, Tuan Muda Kota, apakah kita akan mengurus masalah ini atau tidak? Campur tangan. Katakan padaku, bagaimana kita harus campur tangan? Ji Xiaohu menertawakan dirinya sendiri. Pembantu itu berkata, bantu pasukan Dewa Kematian untuk menemukan keberadaan mereka. Bantu pasukan Dewa Kematian. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya dan menatap danau sejenak. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit, dia menoleh kepelayan dan berkata, katakan pada semua orang untuk bubar mulai sekarang. Apa? Bubar. Pembantu itu sedikit tertegun dan menatap Ji Xiaohu dengan heran. Ya. Bubar. Tidak ada yang dapat aku lakukan. Jika kita tidak pergi sekarang, Dong Han Zong pasti akan mencari masalah dengan kita. Pada saat itu, bukan hanya aku yang akan menderita, tetapi kamu juga akan menderita bersamaku. Menyembunyikan identitas kami dan hidup menyendiri di pegunungan adalah pilihan terbaik kami. Ji Xiaohu menghela nafas. Tetapi, kamu tidak tahu identitas ketiga orang ini sebelumnya. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat menghukumu. Pembantu itu mengerutkan kening. Kamu terlalu naif. Apakah Dong Han Zong butuh alasan untuk berurusan dengan kita? Ayo pergi. Ada banyak sumber daya di gudang. Beritahu semua orang untuk mengambil sebagian. Lagi pula, kamu telah berada di istana penguasa kota selama bertahun-tahun. Ji Xiaohu mengepalkan tangannya dan berjanji, jika aku bisa bangkit di masa depan dan menjadi penguasa, aku akan menemukanmu dan membawamu kembali. Bagaimana denganmu? Pembantu itu menatap Ji Xiaohu. Aku. Ji Xiaohu menatap langit dan tersenyum, dinasti tengah begitu besar, pasti ada tempat untukku. 4447. Aku tidak menyangka Tuan muda kota kita begitu baik hati. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri dan kau masih memikirkan bawahanmu. Tiba-tiba, terdengar suara penuh sarkasme. Siapa ini? Ji Xiaohu terkejut. Ia mendongat dan melihat sepuluh sosok perlahan berjalan keluar dari danau di seberang. Itu kalian. Mengapa kamu kembali? Ji Xiaohu melotot ke arah mereka bersepuluh. Karena kesepuluh orang ini adalah penahbis mereka yang mula-mula. Kesepuluh orang itu melangkah ke danau dan mendarat di depan Ji Xiaohu. Apa yang kamu inginkan? Pembantu itu buru-buru berdiri di depan Ji Xiaohu. Seorang bawahan berani bersikap lancang seperti itu. Salah seorang pentahbis menamparkan pembantu itu di tempat. Pembantu itu terpental dan menghantam tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jangan pergi terlalu jauh. Ji Xiaohu sangat marah dan bergegas maju untuk membantu pembantu itu berdiri. Itu karena dia baik hati, setia, dan tidak memiliki kesombongan seperti seorang tuan kota muda. Semua pelayan dan penjaga di istana tuan kota sangat menghormatinya. Pendek kata, dia sangat populer di istana tuan kota. Terlalu jauh. Sekarang kau yatim piatu. Kau tidak punya sandaran. Sekalipun kami menginjak-injakmu, tidak akan ada yang peduli padamu. Seorang penahbis lainnya mencibir. Ji Xiaohu mengepalkan tangannya dan menoleh ke arah pembantu itu. Dia berkata dengan suara berat, cepat pergi. Lakukan apa yang kukatakan. Kalimatnya masih sama. Seekor harimau akan diganggu oleh seekor anjing. Jika ini terjadi di masa lalu, bagaimana mungkin para konsekrator ini berani bersikap begitu lancang? Saya. Pembantu itu enggan pergi. Buru-buru. Ji Xiaohu berteriak dengan marah. Mata pelayan itu bergetar dan berbalik untuk pergi. Namun, seorang konsekrator lain berdiri dan berlari ke depan pembantu itu. Ia mencengkeram kepala pembantu itu dan dengan suara keras, kepala pembantu itu meledak di tempat. Jiwanya langsung hancur berkeping-keping. Bajingan. Mata Ji Xiaohu berubah merah saat dia dengan marah menerkam sang penahbis. Wajah sang konsekrator penuh dengan penghinaan saat dia menendang Ji Xiaohu. Ji Xiaohu segera terbang keluar dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan nada menghina, dengan kultifasimu yang kecil, kamu berani menyerangku. Apakah kamu tidak mencari kematian? Kau sudah meninggalkan istana penguasa kota. Kenapa kau kembali lagi? Ji Xiaohu meraung. Kami kembali untuk membantu Anda, tentu saja. Sekelompok jamaah menyilangkan tangan, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan ambisi. Tolong aku. Ji Xiaohu tercengang. Bagaimana bisa sampah ini begitu baik? Kami dapat membantu Anda menjadi penguasa kota Green Wind City. Selanjutnya, kita bisa pergi ke kota Hansong dan menemui Dong Hansong untuk memohon kepadamu. Tapi kami punya syarat. Kau harus mendengarkan semua yang kami katakan. Salah seorang konsekrator berkata, Apa? Kau ingin menggunakan aku sebagai boneka? Ji Xiaohu sangat marah. Kamu cukup pintar. Itu benar. Kami hanya ingin kamu menjadi boneka kami. Di permukaan, kau adalah penguasa kota Green Wind City. Namun pada kenyataannya, kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Kau hanya perlu mendengarkan kami. Kesepuluh orang itu terkekeh. Mengapa harus bersusah payah? Mengapa kau tidak membunuhku saja dan menjadi penguasa kota? Ji Xiaohu meraung. Kami sudah memikirkannya, tetapi jumlah kami terlalu banyak, dan tidak ada satupun dari kami yang bersedia tunduk kepada yang lain. Jadi, kami memikirkanmu. Tapi jangan khawatir. Meskipun kamu hanya boneka, kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Di permukaan, kami akan tetap menghormatimu. Kesepuluh orang itu tertawa. Ji Xiaohu mengepalkan tangannya rat-rat dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika aku berkata tidak? Jika kau berani mengatakan tidak, kami bukan saja akan membunuhmu, tetapi kami juga akan membunuh semua orang di istana tuan kota. Ngomong-ngomong, Qin Fei Yang dan dua lainnya sudah memasuki dinasti tengah. Lagi pula, mereka punya dendam dengan ayahmu. Pada saat itu, kita dapat mengumumkan kepada publik bahwa mereka adalah orang-orang yang membantai istana tuan kota. Kesepuluh orang itu mencibir. Kau menjijikkan. Ji Xiaohu meraung. Mengapa dia tidak melihat warna asli orang-orang ini sebelumnya? Aku memberimu tiga napas untuk mempertimbangkan. Satu. Dua. Tiga. Tepat saat kata, tiga, diucapkan, Ji Xiaohu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah City Lord Mansion. Dia memejamkan mata karena kesakitan dan mengangguk. Saya setuju. Lebih seperti itu. Jangan khawatir, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kesepuluh orang itu tertawa. Ji Xiaohu memendam amarah dan kebencian di dalam hatinya, lalu membuka matanya menatap ke arah sepuluh orang itu, tapi kalian harus berjanji akan memperlakukan semua orang di istana tuan kota dengan baik. Tentu saja. Bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Salah satu pentah bis tertawa. Melihat senyum di wajahnya, Ji Xiaohu tiba-tiba merasa jijik dan mual. Aku akan pergi dan menguburkannya. Dia dengan putus asa menekan niat membunuhnya dan berjalan di depan pembantu yang sudah mati itu sambil bergumam. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia. Aku pasti akan membuat bajingan-bajingan ini membayar harganya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat mayat pembantu itu dan melangkah menuju bagian belakang gunung di samping. Beberapa hari kemudian, berita bahwa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah memasuki dinasti tengah telah menyebar ke seluruh dinasti tengah. Para penguasa kota di berbagai kota membantu pasukan Dewa Kematian melacak mereka bertiga. Bajingan. Sebenarnya ada pengkhianat di wilayah Laut Kunpeng. Hanya Pulau Peng Divine. Wilayah Laut Kunpeng yang menerima berita itu sangat marah. Dong Qingyuan, Dewa Naga, juga memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Mereka mati-matian mencari di wilayah Laut Kunpeng, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka bertiga telah meninggalkan wilayah Laut itu tanpa diketahui siapapun dan hampir membunuh Dong Hansong. Bukankah mereka mempermainkannya seperti monyet? Pada saat yang sama, mereka juga mulai khawatir. Jika mereka dapat mempertahankan Qin Fei Yang dan yang lainnya di wilayah Laut Kunpeng, bahkan jika perang pecah, orang-orang dinasti tengah tidak akan terpengaruh. Tapi sekarang, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah berhasil mendarat. Begitu perang pecah, mereka pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Karena mereka harus mempertimbangkan banyak hal, ketika berhadapan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka pasti akan merasa takut. Di sisi lain, Qin Fei Yang dan dua lainnya. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun dan dapat menyerang tanpa ampun. Seperti yang diharapkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, Kaisar segera mengatur agar orang-orang pergi ke Pulau Trapung untuk mengganti token kerajaan ilahi yang lama dan membawa Dong Yu Ming kembali. Dengan kata lain, token kerajaan ilahi di tangan Qin Fei Yang sekarang tidak berguna. Terlebih lagi, setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang dan yang lainnya di wilayah Laut Kun Peng dan kota Han Zong selama periode ini, Dong Yu Ming juga sangat marah. Dia bersumpah untuk membunuh mereka bertiga. Di kota yang ramai, tiga pemuda dan seorang wanita muda memasuki sebuah restoran satu demi satu. Restoran itu mewah dan berkelas. Ketiganya berkumpul di sebuah ruangan pribadi. Mereka memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa. Dong Han Zong ini benar-benar beruntung. Dia tidak hanya tidak meninggal, tetapi kaisar kini lebih menghormatinya. Orang yang selesai berbicara adalah seorang pemuda yang kuat, yang wajahnya penuh kemarahan. Ketiga orang ini adalah Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin. Jangan khawatir. Sekarang Qin Fei Yang sudah mengincarnya, cepat atau lambat dia akan mati. Lebih-lebih lagi. Bukankah kematian Dong Tian Xiang sangat memuaskan? Dong Tian Chen mencibir. Itu benar. Dong Tian Xiang adalah paman keduanya, dan dia meninggal di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saya pikir Dong Han Zong pasti sangat sedih sekarang. Dong Xin terkekeh. Dong Tian Xiang ini biasanya sombong dan lalim. Aku sudah lama tidak menyukainya. Kalau bukan karena Dong Han Zong, aku tidak akan membiarkannya pergi. Niat membunuh terpancar di mata Dong Ping. Jangan bicarakan ini dulu. Dong Tian Chen melambaikan tangannya dan menatap Dong Xin. Kau seharusnya tahu mengapa kami mengajakmu keluar, kan? Ya. Dong Xin mengangguk. Saat Qin Fei Yang berada di empat benua besar, kami tidak peduli. Namun, sekarang mereka telah memasuki dinasti tengah. Jika mereka datang kepada kami dan meminta kami melakukan sesuatu untuk mereka, kami tidak dapat menolaknya. Dong Tian Chen menghela nafas. Ini juga masalah yang saya khawatirkan. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat menemukan kita dalam hitungan menit jika mereka mau. Sekarang Kaisar tidak berada di kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita melanggar sumpah darah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wajah Dong Xin dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dong Ping mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, mereka sudah berada di dinasti tengah selama berhari-hari. Kenapa mereka belum juga datang ke sini? Mungkinkah kita tidak lagi berharga? Bukankah itu lebih baik? Saya berharap mereka tidak pernah mendatangi kita. Kata Dong Tian Chen. Itu tidak mungkin. Cepat atau lambat mereka akan mendatangi kita. Dong Xin menggelengkan kepalanya. Baik itu kekuatan mereka maupun pengaruh keluarga mereka, mereka semua sangat berharga. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menemukan mereka? Lihat apakah ada harapan untuk membuat mereka melanggar sumpah darah. Dong Ping merenung sejenak lalu berkata. Apakah kamu bodoh? Aku bahkan tidak bisa menghindarinya. Mengapa aku harus berinisiatif untuk mencarinya? Dong Xin memandang Dong Ping dengan jijik. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkan orang ini. Dong Ping tersenyum malu. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bertukar. Menukarkan. Dong Xin tercengang. Metode ini. Patut dicoba. Tapi apa yang dibutuhkan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Warisan abadi. Sungguh lelucon. Apakah Qin Fei Yang kekurangan warisan? Garis jiwa? Urat kristal. Hal-hal ini tidak layak mendapat perhatian Qin Fei Yang dan yang lainnya. Senjata suci dominator. Pihak lain mengendalikan dunia kecil yang independen. Bukankah mudah bagi mereka untuk menciptakan senjata suci dominator? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka bertiga tidak dapat memikirkan apapun yang dapat menarik minat Qin Fei Yang. Kenapa tidak? Kita mencuri pedang kaisar dan memberikannya kepada mereka. Dong Ping tiba-tiba berkata. Dia tidak akan berhenti sampai dia mengejutkan semua orang sampai mati. Dong Tianchen dan Dong Xin begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kamu gila. Dong Tianchen dengan keras mengetuk dahi Dong Ping dan berkata dengan marah, Bukankah kau sedang menuntun kami menuju kematian? Beraninya kau mencuri senjata suci dominator milik seorang kaisar? Hah? Dong Ping tertawa dan mengusap dahinya. Aku hanya bilang. Kamu bahkan tidak bisa mengatakannya. Dong Tianchen menatapnya dengan tajam. Setelah beberapa saat, matanya berkedip dan berkata, Menurutku, kita harus mulai dengan Dong Han Zhong. Dong Han Zhong. Dong Ping dan Dong Xin berpikir keras. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Dong Han Zhong, Dan kali ini, Dong Han Zhong memasang jebakan untuk mereka dan hampir membunuh mereka. Saya pikir, dengan kepribadian Qin Fei Yang dan yang lainnya, Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, memulai dengan Dong Han Zhong seharusnya menjadi cara yang paling efektif dan langsung. Kata Dong Tianchen. Saya setuju. Bagaimanapun juga, Dong Han Zhong adalah musuh bebu yutan kita. Mari kita bergabung dengan Qin Fei Yang dan menyingkirkannya. Dong Xin mengangguk. Jika Qin Fei Yang tidak datang untuk menyelamatkannya dan Dong Ping, Mereka mungkin telah menjadi boneka Dong Han Zhong. Oke. Ayo kita lakukan. Dong Ping juga mengangguk dengan lugas. Meskipun mereka semua berasal dari dinasti tengah, Dia hanya membenci Dong Han Zhong. 4.448 Pada saat yang sama, Di depan pintu masuk sebuah lembah. Empat sosok berdiri berdampingan. Jalan masuk ke lembah itu sangat sempit. Bentuknya seperti tengkorak, Seperti setan yang memamerkan taringnya, Menunggu mangsanya datang ke pintunya. Keempatnya adalah Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Pemuda Misterius, Dan Raja Singa Laut. Ini adalah lembah segudang iblis yang disebutkan oleh iblis dalam. Serigala Bermata Putih mengamati lembah itu. Selain tampilan pintu masuknya yang mengerikan, Tidak ada yang berbeda di dalamnya. Sama seperti tempat lain, Ada gunung dan sungai, Dan pemandangannya indah. Kita berpisah di sini. Kata pemuda misterius itu. Hah. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih menoleh untuk melihat pemuda misterius itu. Mereka terkejut. Mengapa dia ingin pergi lagi? Lagi pula, Mereka memasuki kerajaan ilahi bersama-sama. Tidak bisakah mereka berbagi suka dan duka bersama-sama? Jangan menyanjung diri sendiri. Meskipun aku setuju untuk datang ke kerajaan ilahi bersamamu, Aku tidak mengatakan bahwa aku akan membantumu berurusan dengan kerajaan ilahi. Aku hanyalah seekor bangau liar, Bebas dan tak terkendali. Tak seorang pun dapat mengikatku. Pemuda misterius itu memandang keduanya dan menguap. Ketika Raja Singa Laut mendengar ini, Dia hampir menangis. Dia iri dengan kehidupan pemuda ini. Tidak seperti dia, Dia terseret ke kapal bajak laut ini dan tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia ingin. Tidak. Dia tidak berani lari sekarang. Karena begitu dia meninggalkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, Dia akan mati di tangan tentara Dewa Kematian. Sekarang, Pasukan Dewa Kematian tidak hanya memburu Qin Fei Yang, Si Gilamo, Dan Raja Serigala bersayap emas. Mereka juga memburunya, Sang Pengkhianat. Pengkhianat. Dia benar-benar dirugikan. Dengan kata lain, Dia dipaksa menjadi pelacur. Bagaimana situasinya? Pemuda misterius itu memandang Raja Singa Laut. Kakak, Anda adalah leluhur Qin Fei Yang, Kan. Tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak ingin bermain-main dengan mereka. Aku masih muda, Dan aku belum cukup bersenang-senang. Raja binatang Singa Laut memandang Pemuda misterius itu dengan ekspresi putus asa dan sedih. Hah. Pemuda itu tertegun. Mengapa dia begitu menyedihkan? Jika aku berpikir bahwa aku adalah seorang yang berbakat dengan masa depan yang cerah, Bagaimana mungkin aku bisa tersesat seperti ini? Kakak, Kamu adalah kakakku. Raja Iblis Singa Laut memeluk kaki pemuda itu dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Mulut Qin Fei Yang dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu berkedut. Sesat. Kakak besar. Sudut mulut pemuda itu berkedut. Dia menendang Raja Iblis Singa Laut itu dan berkata dengan marah, Jangan sampai ingus dan air liurmu mengenaiku. Pemuda itu terdiam tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih itu dan berkata, Seberapa gila kalian berdua sampai-sampai memaksa Raja Iblis ke dalam kondisi seperti itu. Ku rasa dia sudah gila. Siapa yang memaksanya? Jelas sekali dia terlalu lemah. Lagi pula, Jika kita tidak menunjukkan belas kasihan, Dia akan seperti Raja Monster lainnya, Kehilangan makna tertingginya dan tertekan di lembah penyegelan jiwa. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang menatap Raja Singa Laut dengan wajah muram. Jangan hancurkan reputasi kami. Kami sudah memberimu kebebasan. Kau lah yang menolak untuk pergi. Beranikah aku pergi? Kamu sudah memaksaku sampai ke titik ini. Neptunus tampak sedih. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik dan berkata kepada pemuda itu, Lihat. Dialah yang tidak berguna. Mulut pemuda itu berkedut. Dia benar-benar bersimpati dengan pengalaman Raja Monster. Faktanya, Inilah alasan mengapa dia menjaga jarak dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika bergaul dengan orang-orang seperti itu. Luangkan waktu dan nikmatilah. Pemuda itu menertawakan Raja Singa Laut dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, Dia berkata, Kalian berdua, Berhentilah main-main. Aku benar-benar tidak punya banyak kekuatan asal yang tersisa. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih memutar mata mereka ketika mendengar ini. Dia telah mengatakan hal yang sama di Void Lens. Saat itu pemuda itu berkata bahwa kekuatan asal itu hanya satu, tetapi apa yang terjadi? Dia mengungkap kekuatan asal usulnya lagi dan lagi, dan kali ini, dia mengungkap sejumlah besar kekuatan asal usulnya. Jadi, perkataan pemuda itu hanya kentut belaka. Jika Anda mempercayainya, Anda akan sangat bodoh. Kakak, jangan pergi. Raja Singa Laut mengulurkan tangannya dan menatap punggung pemuda itu sambil berteriak putus asa. Bagaimana kenikmatannya? Pemisahan adalah siksaan. Masih berpura-pura. Urat-urat Serigala bermata putih menonjol saat ia melangkah maju dan menendang. Kata, tidak tahu malu, sangat cocok untuk orang ini. Raja Singa Laut dengan cepat melompat dan menghindari tendangan Serigala bermata putih, lalu tertawa datar, bukankah ini terlalu membosankan. Jadi aku mencari kesenangan untuk diriku sendiri. Namun, bos Qin, leluhurmu ini tampaknya agak dingin padamu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Nenek Mo Yang yang mana? Tidak ada cara untuk menemukan hubungan di antara keduanya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap lembah seribu setan. Daerah terlarang. Apakah itu menakutkan? Namun, memang tidak ada makhluk hidup di lembah itu. Suasananya sunyi, bagaikan kematian. Raja Singa Laut menatap lembah seribu setan dan berkata dengan serius, aku tahu tentang lembah seribu setan, sebaiknya kita tidak masuk. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menatapnya dengan curiga. Konon, lembah seribu setan diselimuti kekuatan jahat sepanjang tahun. Kekuatan jahat ini tidak terlihat dan tidak berwarna, tidak terlihat oleh mata telanjang. Dari luar lembah seribu setan, tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi, saat Anda memasuki lembah seribu setan, Anda akan menemukan bahwa kekuatan jahat ada di mana-mana. Kata Raja Singa Laut. Kekuatan jahat. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Tak heran jika roh jahat berkata bahwa ini akan menjadi surganya orang gila. Orang gila adalah dewa segala kejahatan, yang mengendalikan semua kejahatan di dunia. Kekuatan jahat di sini. Seberapa menakutkannya. Serigala bermata putih memandang Raja Singa Laut dengan rasa ingin tahu. Sangat menakutkan. Bahkan ahli alam Paragon Dominator pun dapat ditelan dalam hitungan menit. Bahkan seorang ahli yang memiliki kemauan surga akan hancur jika mereka tinggal di lembah seribu setan untuk waktu yang lama. Kata Raja Singa Laut. Begitu kuat. Masuk dan coba. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Hah. Raja Singa Laut terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah sambil berkata dengan marah, mengapa kamu tidak masuk. Kau adalah pengikut kecil kami, jika ada bahaya, kau pasti akan pergi duluan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Bahkan pengikut kecil pun punya harga diri, oke. Kata Raja Singa Laut dengan marah. Apakah anda menginginkan martabat? Atau kau menginginkan nyawamu? Pilih sendiri. Serigala bermata putih memamerkan giginya, matanya penuh dengan seringai. Raja Singa Laut menjadi murka. Atas dasar apa? Haruskah pengikut kecil mengambil risiko? Tidak. Kapan Raja ini menjadi pengikut kecil mereka? Jangan sesatkan aku. Aku akan segera tersesat. Ayo cepat. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mencengkeram lengan Raja Daemon Singa Laut dan melemparkannya saat dia tidak siap. Bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Pada saat itu, Raja Iblis Singa Laut meraung ketakutan dan mendarat di ngarai. Kinzi kecil, mengapa semua binatang buas ini ada bersamamu seperti ini? Tak heran orang berkata bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Serigala bermata putih membencinya. Kamu sedang berbicara tentang dirimu sendiri, kan? Sudut mulut Kinfei yang berkedut tanpa henti. Itu benar. Tak satupun yang membuatnya khawatir. Suara mendesing. Tidak lama setelah itu, Raja Singa Laut bergegas berlari keluar lagi, wajahnya penuh ketakutan. Dan begitu dia keluar, dia langsung duduk bersila di tanah, mendesak kekuatan hukum untuk memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya. Apakah itu dibesar-besarkan? Kinfei yang dan Raja Singa Laut saling berpandangan dan dengan ragu melangkah keluar dari lembah setan segudang. Tentu saja. Begitu mereka melangkah ke lembah setan segudang, mereka merasakan kekuatan jahat yang sangat mengerikan melonjak dari segala arah. Dan itu menyebar luas, secara perlahan merasuki tubuh mereka, dengan gila-gilaan melahap kekuatan ilahi, jiwa, dan kekuatan hukum mereka. Bahkan daging dan darah mereka membusuk. Membuat keputusan yang cepat. Kinfei yang mengaktifkan kekuatan hukum untuk memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa bahkan kekuatan hukum yang berisi kehendak surga sulit disempurnakan. Itu benar. Meskipun dia bisa memperbaikinya, kecepatannya cukup lambat. Situasi ini sama dengan apa yang ditemuinya di lembah neraka raja dunia bawah. Namun seseorang harus tahu. Kinfei yang saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Belum lagi kekuatan jahat neraka raja dunia bawah, bahkan kekuatan iblis yin dari tanah iblis yin tidak lagi menjadi ancaman baginya. Bagaimanapun, ia sekarang mengendalikan dua kehendak surga. Namun, pada saat ini, kekuatan jahat lembah segudang iblis mampu memberinya rasa krisis yang begitu besar. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan jahat disini. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat mengganggu. Kinfei yang menoleh untuk melihat serigala bermata putih dan melihat bahwa serigala bermata putih tidak lagi terkejut seperti sebelumnya, dan wajahnya acuh-ta'acuh. Apa-apaan? Hal ini membuat Kinfei yang tercengang. Raja singa laut yang tengah duduk bersila di luar melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Mengapa Raja Serigala bersayap emas ini tidak terpengaruh? Itu pasti palsu. Benar saja, kekuatan jahat di dunia ini tidak mengancamku. Serigala bermata putih tersenyum bangga pada Kinfei yang. Kinfei yang memutar matanya dan segera meninggalkan lembah segudang iblis, menggunakan kekuatan hidup dan mati untuk memurnikan kekuatan jahat dalam tubuhnya. Jangan katakan itu. Ini berbeda. Kekuatan hukum kehidupan dan kematian beberapa kali lebih kuat dari kekuatan hukum terkuat. Bos Kin, apa yang terjadi? Mengapa dia tidak takut dengan kekuatan jahat di sini? Raja singa laut memandang Serigala bermata putih yang bersemangat dan sombong di lembah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih tidak pernah terlalu tertarik dengan kekuatan jahat. Di masa lalu, di neraka Raja Dunia Bawah, dan kemudian di tanah Setan Yin, hal itu tidak banyak memengaruhinya. Raksasa. Raja singa laut berseru. Tidak lama setelah itu, Kinfei yang juga memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya. Melihat Raja singa laut yang masih memurnikan, dia terdiam, kecepatanmu terlalu lambat. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Setiap orang di antara kalian tidak normal. Raja singa laut tampak tidak senang. Lembah segudang setan ini memang merupakan daerah terlarang. Dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika dia menguasai kehendak surga, dia hanya bisa bertahan di lembah setan segudang paling lama setengah jam. Begitu setengah jam berlalu, jika dia tidak meninggalkan lembah segudang iblis, dia pasti akan mati. 4.449. Apakah kamu ingin aku membantumu? Serigala bermata putih berjalan keluar dengan bangga dan menatap Raja Iblis singa laut. Tidak. Raja Iblis singa laut menggelengkan kepalanya. Sebagai Raja Iblis, dia pasti punya tulang punggung. Haha. Tidak buruk, sangat ambisius. Serigala bermata putih tertawa dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, lalu bertanya, si gila kecil seharusnya sudah hampir pulih. Itu tergantung apakah dia pergi mencari istriku. Qin Fei Yang tersenyum. Orang gila terluka parah kali ini. Bukan saja tubuh fisiknya hancur, bahkan jiwa keilahiannya pun hanya tersisa sedikit. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk memperbaikinya, hal itu pasti mustahil dilakukan tanpa memerlukan waktu ratusan ribu tahun. Namun berbeda dengan Eye of Life. Itu bisa dilakukan dalam hitungan menit. Hah. Tiba-tiba. Serigala bermata putih menoleh ke arah pegunungan di belakangnya, niat membunuh terpancar di matanya. Qin Fei Yang terkejut dan segera melepaskan akal sehatnya, menyelimuti gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung. Pada saat itu, segalanya jelas di matanya. Pada saat ini, banyak binatang buas mengintai dalam kegelapan, menatap mereka. Bahkan ada seekor binatang berwujud manusia yang telah mengeluarkan batu transmisi suara dan mengirimkan pesan. Tidak bagus, mereka sudah menemukan kita, lari. Merasakan indera kedewaan Qin Fei Yang, seorang lelaki kekar yang bersembunyi di puncak gunung raung. Tria kekar ini juga seekor binatang dalam wujud manusia. Mendengar raungan lelaki kekar itu, binatang buas di dekatnya pun langsung lari ketakutan. Tentu saja. Semua orang di dinasti tengah, setiap binatang adalah mata-mata kaisar. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Lalu apakah kita masih harus memasuki lembah seribu setan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jika mereka memasuki lembah seribu iblis sekarang, kaisar pasti akan memimpin pasukan dewa kematian untuk mengepung lembah seribu iblis. Seseorang harus tahu. Kaisar memiliki kekuasaan asal-usul di tangannya. Yang lain mungkin takut dengan kekuatan jahat lembah seribu iblis, tetapi kaisar jelas tidak takut. Pada waktu itu, mereka pasti akan dikepung lagi. Dan mungkin bahkan lebih mengerikan daripada saat mereka berada di kota Hansong. Karena Dong Qingyuan pasti sudah membawa tim lain kembali untuk mendukung. Aku tidak bisa bersembunyi di lembah segudang iblis lagi. Mari kita cari tempat untuk mengubah penampilan kita terlebih dahulu. Selama tidak ada yang melihat perubahan penampilan kita, mereka tidak akan bisa mengenali kita bahkan jika kita berdiri di hadapan mereka. Mata Qingyuan berbinar dan dia berbalik untuk melihat lembah setan ribuan. Dia tersenyum dan berkata, tapi tempat ini benar-benar tidak buruk. Jika kakak senior dapat menyerap semua energi jahat di sini, pedang setan semua pasti akan tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Serigala bermata putih mengangguk. Kekuatan pedang segala kejahatan bergantung pada seberapa banyak energi jahat yang dapat diserapnya. Sebenarnya, itu sama seperti domen pembantaian Qingyuan. Semakin banyak darah yang diserapnya, semakin kuat pula slater domain. Akan tetapi, Qingyuan sudah lama tidak mengaktifkan domen pembantaian, sehingga orang-orang di kerajaan ilahi tidak tahu bahwa dia punya tipu muslihat seperti itu. Tetapi sekarang, tempat yang mereka tuju benar-benar menjadi kuncinya. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang dinasti tengah. Bukankah tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman? Kita sebaiknya pergi ke Greenwind City. Mata Serigala bermata putih berbinar dan dia tertawa. Kota Angin Hijau Kinfei yang tercengang Ya, ayo kita cari Ji Xiaohu dan lihat apakah dia telah memenuhi harapan si gila kecil. Kata Serigala bermata putih Kinfei yang tertawa dan berkata, itu ide yang bagus. Saat waktunya tiba, kita bisa berpura-pura menjadi penah bis anak itu. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk mendekati Dong Hansong. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan membuka terowongan ruang waktu. Kota Angin Hijau Rumah Tuan Kota, halaman belakang Di sebuah pavilion Terowongan ruang waktu muncul di aula Kinfei yang dan dua orang lainnya berjalan keluar tanpa suara. Halaman belakang ini biasanya digunakan untuk menjamu tamu VIP, jadi biasanya kosong. Raja Singa Laut menatap Serigala bermata putih dengan wajah getir dan berkata, Bos Serigala, kamu harus membantuku menyerap energi jahat di tubuhku. Apakah kamu tidak punya tulang punggung? Serigala bermata putih itu mencibir. Di hadapan kedua bos, apa gunanya punya tulang punggung? Raja Singa Laut tersenyum menyanjung. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Kulitnya sangat tebal. Ia lalu mengangkat tangannya dan meraih lengan Raja Singa Laut. Pada saat itu, telapak tangan Serigala bermata putih tampak telah berubah menjadi monster pemakan manusia. Energi jahat dalam tubuh Raja Singa Laut segera mengalir ke telapak tangannya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, energi jahat dalam tubuh Raja Singa Laut terserap seluruhnya. Tubuh Raja Singa Laut menjadi ringan dan akhirnya terbebas dari situasi memalukan ini. Ia juga sangat mengagumi metode Serigala bermata putih. Energi jahat yang begitu mengerikan diserap ke dalam tubuhnya, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Jika ini bukan monster, lalu apa itu? Ubah penampilan Anda. Qin Fei Yang mengeluarkan tiga pil bentuk ilusi. Qin Fei Yang berubah menjadi pria paru baya dengan bekas luka di wajahnya. Tingginya dua meter dan tampak sedikit garang. Serigala bermata putih berubah menjadi pria setengah baya yang lembut. Benar-benar berbeda dari temperamennya sebelumnya. Adapun Raja Singa Laut, ia berubah menjadi seorang lelaki tua berambut pirang, berwajah kemerahan, dan penuh energi. Saya katakan, mengapa kamu tidak pergi saja? Lihatlah dirimu sekarang, bahkan aku tidak dapat mengenali tubuh aslimu. Qin Fei Yang menatap Raja Binatang Singa Laut dan berkata sambil tersenyum. Tidak. Mustahil bagiku untuk mempertahankan penampilan ini seumur hidupku. Raja Singa Laut menggelengkan kepalanya. Bagi seorang Raja Iblis, mengubah penampilan dan menyembunyikan identitasnya adalah suatu penghinaan, tidakkah kau tahu itu? Apakah kau berencana untuk bergantung pada kami selama sisa hidupmu? Wajah Serigala bermata putih itu gelap. Siapa yang terus-terusan berteriak ingin pergi? Sekarang dia punya kesempatan, dia malah tidak mau pergi. Raja ini adalah Raja Monster yang memiliki hati nurani. Anda memberi saya dua warisan, jadi saya harus membalas kebaikan Anda. Raja Singa Laut berkata dengan nada serius. Kamu menang. Serigala bermata putih tidak berdaya. Dari segi wajah, dia benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Kota Muda kita akan langsung menjadi Tuan Kota-Kota Angin Hijau. Sungguh sulit menjadi muda. Tiba-tiba, suara seorang wanita datang dari luar. Hah. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Ji Xiaohu telah menjadi penguasa Kota Angin Hijau. Suara langkah kaki itu makin dekat. Itu bukan langkah kaki seseorang. Terlebih lagi, mereka tampaknya datang untuk mengincar loteng mereka. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia mengaktifkan teknik penyembunyian. Ketiganya pergi dan bersembunyi di kehampaan. Segera. Pintu didorong terbuka, dan tiga pembantu masuk satu demi satu. Ternyata mereka datang ke sini untuk membersihkan halaman secara teratur. Tempat seperti ini untuk menjamu tamu terhormat memang perlu dibersihkan secara berkala karena Anda tidak tahu kapan tamu terhormat akan datang, jadi Anda harus selalu menjaganya agar tetap bersih dan rapi. Salah satu pelayan berjalan ke meja teh dan membersihkannya dengan hati-hati. Dia mendesah dan berkata, Tuan Kota Muda memang sangat cakep dan memperlakukan kami para pelayan dengan sangat baik. Tapi aku tidak tahu mengapa kesepuluh penahbis itu kembali. Aku juga bertanya-tanya tentang ini. Saya mendengar bahwa setelah menyinggung Dong Tian Xiang, kesepuluh penahbis ini takut Dong Han Song akan datang mengganggu mereka, jadi mereka semua melarikan diri. Tapi sekarang, penguasa kota tua sudah meninggal, dan mereka kembali lagi. Intinya, kesepuluh orang ini telah melakukan hal yang mengerikan, tetapi Tuan Kota Muda masih menerima mereka. Aku benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan Tuan Kota Muda. Orang-orang seperti mereka yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian harus segera diusir. Pembantu lainnya menimpali. Apakah masih ada sepuluh orang penahbis yang tersisa? Pantas saja aku tidak melihat mereka di luar sungai Star. Serigala bermata putih bergumam. Bukan itu intinya. Intinya, mereka sudah kembali sekarang. Dan Ji Xiaohu bahkan menerimanya. Ada masalah di sini. Tetapi tampaknya Ji Xiaohu memiliki reputasi yang baik. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Sayang. Tiba-tiba, pelayan ketiga menghela nafas, fokus pada pekerjaan di tangannya, dan berkata, Kau tidak mengerti. Ayah dan kakek Tuan Kota Muda terbunuh, dan kultifasi Tuan Kota Muda terlalu lemah, jadi dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Itu benar. Itu adalah nasib buruk Tuan Kota Muda. Mengapa dia bertemu Qin Fei yang dan yang lainnya? Dia tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi dia juga menyinggung Dong Han Song. Jika bukan karena Tuan Muda Kota yang begitu baik pada kita, aku mungkin sudah meninggalkan rumah Tuan Kota sekarang. Kata kedua pembantu itu. Sekarang seluruh kota sedang mencari Qin Fei yang, si Gilam Mo, Raja Serigala Bersayap Emas, dan Raja Iblis Singa Laut. Bahkan jika kita meninggalkan istana Tuan Kota, kita mungkin tidak aman. Ketiga pelayan itu tampak sedang mengobrol, sama sekali tidak menyadari keberadaan Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Ayo kita cari Ji Xiaohu. Qin Fei yang merenung sejenak, sebuah cahaya yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan kemudian dia meninggalkan loteng tanpa suara bersama Serigala Bermata Putih dan Raja Iblis Singa Laut. Titik. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tempat tinggal Ji Xiaohu. Letaknya tidak jauh dari halaman belakang, yang juga merupakan halaman mandiri. Di luar halaman, ada empat penjaga, berdiri tegak, melindungi keselamatan Ji Xiaohu. Pada saat ini, Ji Xiaohu sedang duduk sendirian di pavilion di halaman, dengan lebih dari selusin toples anggur kosong berserakan di tanah. Ia berbaring di atas meja batu, bau alkohol menguasainya, sambil memegang kendi anggur di tangannya, tampak amat putus asa. Apa yang sedang terjadi? Dia mabuk berat. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Bukankah seharusnya dia sangat bahagia menjadi tuan kota di usia yang begitu muda? Menghadapi kesedihan atas kematian keluarganya, apa kesenangannya menjadi tuan kota? Raja Iblis Singa Laut menggeleng dan mendesah. Tidak. Ji Xiaohu ini adalah orang yang relatif kuat dan bertanggung jawab. Karena dia telah menjadi penguasa kota Green Wind City, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Sekalipun ada kesedihan di hatinya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Dengan kata lain, dia tidak bisa mabuk di sini karena kematian Ji Daxiong dan Ji Changming. Perhatikan matanya baik-baik. Dia sekarang seperti mayat berjalan yang kehilangan vitalitas dan harapannya. Mata Qin Fei yang berkedip. Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Ketika Serigala Bermata Putih dan Raja Iblis Singa Laut mendengar ini, mereka dengan hati-hati menatap mata Ji Xiaohu dan menemukan bahwa itu benar. Keputus asaan, ketidakberdayaan, dan keheningan. Ini benar-benar berbeda dari Ji Xiaohu yang pertama kali mereka lihat. Ketiganya saling memandang, diam-diam memasuki paviliun, dan menatap Ji Xiaohu dari dekat. Dia tidak hanya berbau alkohol, tetapi rambutnya juga berantakan, dan tidak ada vitalitas sama sekali. Dia seperti mayat hidup. 4.450 Setelah beberapa saat, Ji Xiaohu akhirnya bergerak. Dia melihat kendi kosong di tangannya dan berteriak, tidak ada lagi anggur. Beri aku anggur. Tuan Kota Muda, Anda tidak bisa minum lagi. Penjaga di luar halaman menoleh ke arah Ji Xiaohu dan menasihatinya dengan prihatin. Berikan padaku. Saya ingin anggur. Saya ingin anggur. Apakah kamu tidak akan mendengarkanku juga? Cepat dan serahkan padaku. Ji Xiaohu meraung lemah. Bahkan kata-katanya tidak koheren dan tidak jelas. Keempat pengawal itu saling memandang dan mendesah. Salah satu dari mereka masuk, mengambil sebotol anggur, dan menyerahkannya kepada Ji Xiaohu, sambil berkata, Tuan Muda Kota, toples ini sudah habis. Anda tidak bisa minum lagi. Itu bukan urusanmu. Ji Xiaohu menyambarkan di anggur dan mendorong penjaga itu dengan kuat. Kemudian, dia mulai minum dari waktu ke waktu. Sayang. Penjaga itu mendesah dan berbalik untuk pergi. Sungguh dosa. Bagaimana bisa Tuan Kota Muda menjadi seperti ini? Kalau dia terus seperti ini, dia akan lumpuh. Berhenti minum. Qin Fei yang mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya. Aku ingin minum. Tinggalkan aku sendiri. Ji Xiaohu meraung. Raungan yang tiba-tiba itu tidak menarik perhatian keempat penjaga. Karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi akhir-akhir ini, mereka hanya mengira Ji Xiaohu sedang mabuk. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Karena keempat pengawal itu berjaga di sampingnya, dia tidak bisa menunjukkan wajahnya secara langsung, jadi dia dengan sabar menyampaikan suaranya, Namaku Qin Fei Yang. Berhentilah minum. Kamu adalah Qin Fei Yang, atau aku ayah Qin Fei Yang. Ji Xiaohu benar-benar mabuk. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Keempat pengawal itu juga saling berpandangan. Hari ini, Tuan Kota Muda bahkan lebih mabuk dari sebelumnya. Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia adalah ayah Qin Fei Yang. Jika Qin Fei Yang sendiri mendengar ini, bagaimana dia akan bereaksi. Mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang ada di sini. Qin Zi kecil, kapan kamu mengenali ayah lainnya? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Enyah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Apa yang sedang dia lakukan? Raja Iblis Singa Laut bersembunyi di dekatnya dan terkekeh. Qin Fei Yang menatap Ji Xiaohu dan tiba-tiba berteriak, bangun. Suara ini, seperti guntur, meledak dalam pikiran Ji Xiaohu. Langsung. Dia menggigil dan melihat sekelilingnya, matanya penuh kebingungan. Siapa yang berbicara dengannya? Sekarang kamu sudah bangun. Aku berdiri tepat di sampingmu. Jangan bereaksi berlebihan. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Di sampingku. Ji Xiaohu menatap ruang kosong di sampingnya, matanya dipenuhi kebingungan. Tunggu. Suara ini. Tiba-tiba. Tatapannya bergetar, dan sisa mabuknya pun lenyap. Ini benar-benar suara Qin Fei Yang. Sebelumnya dia masih mengira kalau dia sedang bermimpi. Qin Fei Yang berkata dalam hati, kirim keempat penjaga itu pergi terlebih dahulu. Hanya dengan mengusir mereka, akan lebih mudah untuk berbicara. Mendengar ini, Ji Xiaohu buru-buru meletakkan toples anggur, berbalik untuk melihat keempat penjaga, dan berkata, kalian turun dulu. Hah. Keempat pengawal itu menoleh dan menatap Ji Xiaohu dengan linglung. Apakah dia berbicara kepada mereka? Turunlah dulu. Aku ingin sendiri. Ji Xiaohu menghela nafas. Dia juga tahu bahwa para penjaga itu khawatir dan cemas terhadapnya. Tetapi, mereka berempat ragu-ragu. Saya baik-baik saja. Aku juga berjanji padamu bahwa aku tidak akan minum lagi. Ji Xiaohu tersenyum. Melihat wajah tersenyum yang telah lama hilang ini, mereka berempat sangat gembira. Pergi. Ji Xiaohu melambaikan tangannya. Iya. Mereka berempat mengangguk hormat dan berbalik untuk pergi. Ji Xiaohu tiba-tiba berkata, selain itu, selama ini, jangan biarkan siapapun menggangguku. Oke. Mereka berempat mengangguk lagi. Setelah mereka berempat pergi, Ji Xiaohu menatap kekosongan di sampingnya, lalu berdiri dan menatap penampilannya yang malu, lalu berkata sambil tersenyum kecut, aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, mari kita bicara di rumah. Oke. Ji Xiaohu mengangguk dan berbalik untuk berjalan ke loteng. Setelah Ji Xiaohu menutup pintu, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya akhirnya keluar dari keadaan tak terlihat mereka. Kalian. Ji Xiaohu menatap mereka bertiga dengan bingung. Jelas tidak nyaman bagi kami untuk menunjukkan wajah asli kami sekarang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Itu benar. Ji Xiaohu mengangguk dan menunjuk ke kursi di sebelahnya, duduk. Menghadapi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, tidak ada rasa takut dalam ekspresinya. Dia sangat tenang, seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Kau tidak takut pada kami. Serigala bermata putih terkejut. Takut. Apa gunanya takut? Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, jika kau benar-benar ingin menyakitiku, dengan kekuatanmu, kau bisa langsung membunuhku. Kenapa kau harus membangunkanku secara diam-diam? Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya. Anda memiliki kondisi pikiran yang baik. Tampaknya si gila kecil benar. Dia memang berbakat. Jika itu terjadi di masa lalu, saya tidak akan memiliki mentalitas seperti itu. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya lagi. Duduk di depan meja teh, dia memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan bertanya, teh atau anggur? Anggur. Kamu masih bisa minum sekarang. Serigala bermata putih menatapnya sambil bercanda. Saya tidak bisa minum lagi. Ji Xiaohu tersenyum pahit. Mentalitasnya saat ini dapat dikatakan disebabkan oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Karena kematian ayah dan kakeknya, karena pengkhianatan sepuluh guru yang ditahbiskan, mentalitasnya berubah secara tiba-tiba. Segera. Di aula, tercium aroma teh. Mengapa kalian bertiga datang ke Green Wind City? Tidakkah kau tahu kalau kau sekarang sedang digeledah di mana-mana? Ji Xiaohu menuangkan teh dan bertanya. Tentu saja aku tahu. Tapi apa pentingnya? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hah. Ji Xiaohu tercengang. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang yang menggemparkan keempat benua. Dalam menghadapi pencarian pasukan Dewa Kematian, dia masih bisa bersikap tenang. Sepertinya dia harus terus belajar dari orang ini. Mari kita bicarakan tentang dirimu terlebih dahulu. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu dekaden? Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan bertanya sambil minum teh. Saya. Ji Xiaohu tiba-tiba terdiam. Jejak kesakitan dan kemarahan yang tidak bisa dihilangkan merayapi wajahnya. Kondisinya saat ini tidak ada hubungannya dengan kita. Qin Fei Yang melirik Ji Xiaohu dan mengirimkan suaranya. Apa kamu yakin? Raja Iblis Singa Laut tercengang. Karena aku tidak merasakan niat membunuhnya terhadap kita. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Ini. Raja Iblis Singa Laut tercengang. Orang ini bahkan bisa merasakan niat membunuh pihak lain. Orang macam apa ini? Bukankah seharusnya ada batas seberapa konyolnya dia? Setelah waktu yang lama. Ji Xiaohu menatap mereka bertiga dan mendesah. Kalian mungkin berpikir bahwa aku menjadi seperti ini karena kematian ayah dan kakekku. Mereka bertiga terdiam. Sebenarnya, bukan hanya kalian saja. Seluruh istana tuan kota berpikir bahwa aku terlalu sedih karena kematian ayah dan kakekku. Tetapi pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi. Kematian ayah dan kakek saya membuat saya sangat sedih, tetapi penyebab semua ini adalah karena mereka. Mereka yang salah terlebih dahulu, jadi saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Alasan mengapa aku seperti ini adalah karena aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku juga tuan kota muda, tapi sekarang, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi para pelayan dan penjaga di bawah. Jadi aku sangat putus asa dan hanya bisa mabuk sendirian. Ji Xiaohu berkata dengan nada kesakitan. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Melindungi para pembantu dan penjaga. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Iya. Mereka sangat percaya padaku dan mendukungku, tapi aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka jatuh ke jurang penderitaan. Saya hanya bisa menyaksikan kematiannya di depan mata saya, dan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mencari tempat untuk menguburkan jasadnya. Ji Xiaohu mengepalkan tangannya, dan ada jejak permusuhan di antara kedua. Qin Fei Yang menyadari bahwa karakter orang ini sedang terdistorsi. Hal itu bisa jadi baik karena bisa membuatnya bertumbuh, tetapi bisa juga buruk karena membuatnya menjadi orang yang kejam dan tidak berperasaan. Ada apa? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Awalnya, setelah kamu pergi, aku bermaksud membubarkan orang-orang dari istana tuan kota dan membiarkan mereka mengambil sejumlah sumber daya dan pulang untuk menjalani kehidupan normal. Dan saya juga akan meninggalkan kota angin hijau dan berkonsentrasi pada kultivasi. Karena aku khawatir Dong Han Zhong akan datang ke kota angin hijau untuk membalas dendam dan melibatkan mereka. Tapi saat ini, mata Ji Xiaohu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara yang dalam, kesepuluh orang yang terkutuk itu kembali. Mereka tidak hanya membunuh pembantuku di depanku, tetapi mereka juga mengancamku dengan nyawa semua orang di istana penguasa kota. Mereka ingin aku menjadi penguasa kota Greenwind City dan menjadi boneka mereka. Apa? Raja binatang singalau tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, ini keterlaluan. Jika aku tidak setuju, mereka akan membantai semua orang. Lebih jauh lagi, mereka akan mengancam akan menjebak kalian semua. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain setuju dan menjadi boneka mereka. Itulah mengapa saya begitu putus asa. Ji Xiaohu menghela nafas. Jadi begitulah adanya. Mereka ingin menjebak kita. Mereka sedang mencari kematian. Serigala bermata putih itu mencibir, matanya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Saya tidak peduli siapa yang mereka jebak, saya hanya peduli pada hidup dan mati semua orang. Hari-hari ini, aku benar-benar akan pingsan. Semakin banyak orang peduli padaku, semakin besar pula rasa kasihanku pada mereka. Aku benar-benar tidak punya muka untuk menjadi tuan kota muda mereka. Ji Xiaohu tumbuh dewasa. Melihat Ji Xiaohu yang menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah, wajah Qin Fei yang perlahan-lahan menampakkan sedikit senyum. Kakak senior gila memang benar. Pemuda ini sangat baik. Sayang sekali dia berasal dari dinasti tengah. Kalau tidak, dia bisa benar-benar dilatih dengan baik dan pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Apakah kamu benar-benar ingin melindungi semua orang? Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang bertanya. Iya. Ji Xiaohu menganggup tanpa ragu-ragu. Qin Fei yang berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi sebagai imbalannya, Anda harus membantu menyembunyikan identitas kami. Hah. Ji Xiaohu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dengan tak percaya. Orang ini benar-benar bersedia membantunya. Seseorang harus tahu. Orang ini adalah musuh Bebu Yutan Dinasti Tengah. Sebagai anggota Dinasti Tengah, bukankah seharusnya dia membunuhnya? Lebih-lebih lagi. Dengan kekuatan dan kemampuannya, bagaimana dia bisa membantu menyembunyikan identitas orang-orang ini? Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Oke. Aku tidak butuhmu melakukan apapun. Jika sudah waktunya, Anda tinggal umumkan ke publik bahwa kami dikontrak oleh Anda dengan harga tinggi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu saja. Ji Xiaohu tertegun dan tidak dapat mempercayainya. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Jangan bilang kau punya rencana lain. Ji Xiaohu tercengang. Dia tidak percaya bahwa ada hal baik seperti itu di dunia ini. Mulut Qin Fei yang berkedut. Bagaimana bisa ada begitu banyak rencana jahat di dunia ini?